Saya kirim ya link untuk download aplikasinya. Mungkin saya share dulu ya website-nya sebentar. Mungkin saya kasih arahan dulu untuk cara menginstallnya. Sudah kelihatan Bapak-Ibu? Terlihat sudah. Sudah Pak. Sudah, Giana. Suaranya Pak Jo. Pak Jo yang kurang rentan. Oke. Maaf. Oke, kalau begini jelas? Sudah jelas? Sudah. Jelas Pak Jo, jelas. Oke, maaf. Oke, jadi website-nya sudah dikirim ke masing-masing peserta. Nah, di sini pertama untuk MATLAB. Nah, untuk Faji dan Anvish, kita itu memakai software yang bernama MATLAB. Nah, untuk MATLAB-nya sendiri, itu terserah mau memakai versi berapa. Nah, yang saya berikan kepada peserta yaitu MATLAB versi 2016 A. Karena ini versi ini sama seperti versi saya. Jadi, saya merekomend versi sini saja. Tapi, kalau misalnya peserta memiliki versi yang di bawah, 2014, 2012, itu juga tidak apa-apa. Itu juga masih open source. Nah, kalau untuk yang website ini, sebenarnya di sini sudah jelas ya untuk details-nya, untuk minimum spesifikasi sudah. Nah, di sini ada dua nih. Ada dua icon. Ada download dan how to install this software. Nah, untuk how to install this software ini, itu adalah video untuk tutorial-nya. Video untuk tutorial install-nya. Nah, untuk yang download, ini adalah filenya. Jadi, nanti pertama-tama peserta itu harus download dulu. Nah, setelah ngedownload, sekalian juga mendownload yang ini, video tutorial-nya. Begitu. Nah, jika nanti hasil download-nya itu kan filenya ekstrak tuh. Nah, ini password-nya. Satu, dua, tiga. Begitu kira-kira. Hal yang sama, sama juga dilakukan kepada untuk yang Amos juga. Nah, ini. Yang di sini memakai Amos versi 2.3. Terserah juga mau pakai Amos versi berapa, versi 2.1, versi berapa. Tapi yang saya kasih ini versi 2.3. Begitu. Nah, di sini juga ada how to di install. Ini adalah video tutorial. Dan ada download file setup-nya. Ini adalah file yang menjadi install-nya. Dan ini adalah password untuk RAR-nya. Kira-kira begitu sebelum saya memulai. Nah, karena kebanyakan peserta ini, kebanyakan peserta tidak, belum banyak yang menginstall aplikasinya. Mungkin saya akan menjelaskan saja nanti step demi step-nya untuk nanti bisa diikuti nanti kalau jika sudah aplikasinya sudah terinstall masing-masing. Kira-kira saya mulai saja ya. Oke. Nah, kita awalin dengan Faji. Nah, nanti akan saya berikan beberapa contoh untuk studi kasus untuk Faji. Nah, saya akan memberikan yang simple-nya dulu ya. Simple. Nah, bisa dilihat Bapak-Ibu sekalian untuk studi kasus sekali yang akan kita bahas. Yaitu, jadi di sini diceritakan. Jadi nanti kita membuat suatu sistem. Jadi kita membuat sistem keputusan yang dimana nanti ini akan diperankan, akan diterapkan pada suatu restoran. Nah, jadi permasalahan di sini. Ini manajer susah memberi uang tip kepada pelayan-pelayannya atau misalnya tenaga kerjanya. Yang dimana nanti tenaga kerjanya itu kan bisa dianalisis dari si kualitas pelayanannya dan kualitas makanannya yang diberikan kepada masing-masing pelanggannya. Nah, kira-kira begitu. Bisa dibaca saja. Jadi untuk studi kasus ini, parameter yang saya ambil yaitu untuk parameter input yaitu parameter kualitas pelayanan dan parameter kualitas makanan. Nah, untuk outputnya sendiri yang kita harapkan itu adalah keputusan untuk uang tip-nya. Nah, seberapa sih uang tip yang kita berikan kepada tenaga kerja kita. Nah, itu kan agak ambigu ya. Susah untuk mendapatkan keputusannya. Nah, jadi untuk Faji itu sendiri kita bisa mengambil keputusannya begitu kira-kira. Nah, saya coba running langsung ke MATLAB-nya. Nah, kira-kira beginilah tampilan MATLAB yang 2016. Sebenarnya sama saja yang 2012, 2014 sampai 2020, sama saja tampilan yang seperti ini. Nah, untuk step awal, kan kita memakai metode Faji ya. Nah, metode Faji itu bisa kita ambil, bisa kita panggil di MATLAB-nya itu dengan dua cara. Satu, dengan mengetik Faji di command window. Seperti ini. Faji. Kita enter saja. Nah, berikut adalah Faji interface-nya. Nah, di sini nanti kita akan membuat input dan output-nya. Dan cara yang kedua yaitu, dengan cara, di sini ada ini, step home, plot, apps, editor, publish, view. Kita bisa memilih apps. Nah, apps. Kalau itu tadi kenapa saya ada dua, jadi kalau misalnya Bapak-Ibu lupa, lupa perintah untuk memanggil Faji interface-nya, kita juga bisa dilihat di apps. Ini di apps. Kita buka apps-nya. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa memilih metodenya. Kita pilih Faji. Yang tadi kita ingin, kita ingin. Faji. Nah, kita pilih yang Faji Logic Designer. Klik. Nah, sama ya. Nah, itu adalah langkah pertama yaitu memanggil Faji interface-nya ke meternya. Terakhir-terakhir. Kelihatan ya, Bapak-Ibu? Nggak kelihatan ya? Faji interface-nya. Suaranya kecil, Pak. Sebentar, sebentar. Oke, saya sudah ganti mikrofon. Kalau begini sudah jelas. Halo? Masih kecil, Pak Jod. Masih kecil. Masih kecil. Halo? Kalau begini bisa? Ya, itu bagus. Bisa, Pak. Untuk Faji interface-nya nggak kelihatan ya? Di sini nggak kelihatan ya? Berarti saya harus... Berarti saya harus... Share screen lagi ya? Pak Jod. Tidak diunjukkan cara menginstall matlab-nya? Untuk menginstall matlab-nya sudah lengkap, Pak. Di ini, di... Itu yang how to install di software. Itu sudah sangat lengkap, Pak. Sudah jelas banget. Mungkin nanti kalau misalnya ada kendala, nanti bisa di... PC saya saja, Pak. Personal. Tetap aja ya? Nggak bisa nih seharusnya. Oh, iya, Pak Jod. Minta kontak person aja, Pak Jod. Biar bisa komunikasi nanti. Oke, nanti di akhir acara saya akan berikan, Pak. Makasih, Pak Jod. Iya, iya. Sudah kelihatan ya? Jadi nanti... Faji interface-nya seperti ini. Tadi kita kan klik Faji di... Comment window. Kita klik Faji di comment window. Nanti dia keluar Faji interface seperti ini. Nah, tadi kan kita kan membuat data keputusan untuk ini. Untuk bagaimana si manager itu memberikan bonus dengan parameter pelayanan dan kualitas makanannya itu. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada klik edit. Ini, edit, edit. Kita bikin variabelnya. Variabel input itu dua. Kita tambahin. Karena kan variabel input ada satu. Jadi karena parameter inputnya ada dua, kita berikan parameter inputnya dua. Nah, jadi untuk input pertama kita misalkan saja. Yaitu dengan pelayanan. Pelayanan. Dan yang untuk kedua, yaitu adalah kualitas makanan. Atau makanan saja yang disini dilihat di sebelumnya. Nah, jadi yang pelayanan makanan ini adalah parameter input. Nah, untuk outputnya sendiri adalah bonus. Oke. Sudah selesai kita membuat ini, membuat interface-nya untuk dua input, satu output. Gitu, kira-kira. Lalu kita mengedit mengedit kelas-kelasnya. Pelayanan itu kan nanti ada ini. Ada yang pelayanan yang baik, pelayanan yang mengecewakan, ada pelayanan yang bagus atau memuaskan. Begitu. Dan nanti di makanan juga, nanti ada yang hambar, dan ada juga yang enak. Nah, nanti kita bisa buat disitunya. Kita klik pelayanannya. Atau enggak kelihatan ya? Harus stop. Bang, ini gimana sih cara supaya dia kelihatan gitu window-nya semua? Ini sedikit lagi. Show all window ini. Mungkin tadi gara-gara siaranya tadi satu-satu ya. Nah, kalau begini bisa kelihatan ya Bapak-Ibu. Nah, tadi kan di sini nih ada yang jadi tadi tadi itu setelah kita memanggil setelah kita memanggil step ini Faji interface-nya baru kita membuat ini membuat membuat suatu bagan yaitu input dua input, satu output yaitu pelayanan makanan dan bonus. Nah, setelah itu kita membuat parameternya. Nah, di pelayanan itu kan ada yang mengecewakan, ada yang bagus, ada yang biasa aja gitu. Ada makanan juga, ada yang hambar, dan ada yang enak. Nah, kita kita ini kita klik kita klik tadi double-click aja double-click nah tadi kan di sini kita bikin parameter-nya tiga kita ganti namanya yaitu misalnya yang untuk terakhir itu mengecewakan bisa diulang untuk ngisi output Pak? Mungkin kan nanti di record Pak ya mungkin nanti bisa ini Pak untuk menghemat waktu Pak. mengecewakan bagus dan memuaskan nah gini dan untuk makanan tadi makanan kita perlu dua saja kan kita perlunya hambar dan enak nah jadi kita kita edit edit remove all MFS baru kita klik lagi edit klik add MFS nah kita perlunya dua saja karena kita meng mengklasifikasi dengan hambar dan enak nah untuk ini bisa kita ganti sorry tadi ini parameternya sampai 10 nah untuk ini kita bisa menggeser-geser ininya mau bagaimana untuk membuat sebuah himpunannya kalau misal saya contohkan itu dia min min 4 3 10 eh min 4 kosong 7 ini dia kita kasih 3 10 14 nah disini MFS nya itu kita bikin disini dia hambar dan disini kita bikin dia enak suaranya jauh sekali Mbak Cels begitu ya kalau begini kedengaran Bu iya iya soalnya saya kerjain dua tangan agar ribet oh iya iya jadi untuk bonusnya untuk bonusnya jadi nanti ada 3 parameter yaitu sedikit sedang dan banyak nah untuk parameternya itu kita bikin kalau saya membuatnya itu untuk sedikit kita ganti parameternya untuk ini untuk range nya itu kita bikin sampai 30 nah ini maksud range nya ini jadi untuk yang pelayanan makanan kalau pelayanan saya bikin 10 makanan makanan 10 itu maksudnya rate nya nanti jadi nanti untuk skala penilaiannya dari 0 sampai 10 kalau untuk bonusnya juga nanti skala penilaiannya saya buat nanti dari 0 sampai 30 atau bisa juga dibuat jadi rupiah gitu misalnya dari 0 sampai 500 ribu gitu tapi saya membuat contohnya dari 0 sampai 30 saja untuk itu dua input itu harus sama ya gimana Bu enggak Bu enggak jadi saya makanan dan pelayanan jadi untuk pelayanan sama makanan ini saya membuat parameternya dari penilaian 0 sampai 10 Bu saya samain saja Bu tapi kalau misalnya ibu ingin berbeda juga enggak apa-apa Bu oh iya ya kok bonusnya enggak ada sih di gambar yang sebelah kiri kan adanya cuma dua pelayanan dan makanan bonusnya dimana nih Pak kalau di sebelah kanan ada gimana Pak kan saya karena karena ini Pak mengikuti studi kasus Pak jadi Bapak bagaimana menanyakannya Pak itu bonus di gambar yang sebelah kanan itu ada bonus yang dimerahin tuh ada bonus ada pelayanan dan makanan iya Pak tapi di gambar yang input cuma ada dua pelayanan dan makanan gimana tuh Pak jadi nanti di gambar yang input itu ada pelayanan makanan dan gambar yang output itu adanya bonus saja Pak jadi dua input satu output jadi outputnya itu adalah bonus Pak artinya kan kalau pelayanannya bagus makanannya bagus pasti bonusnya bagus gitu kan maksudnya iya betul sekali tapi itu nanti untuk step selanjutnya ini hanya untuk step untuk pembuatan member functionnya Bu jadi nanti disini disebutkan member function nah nanti disini kita membuat jadi sebuah variable itu kita membuat kriteria yang lagi Bu pelayanan itu bagaimana pelayanannya mengecewakan kah normal kah bagus kah nanti itu Bu disini Bu disini stepnya Bu untuk pembuatan member function ini Bu nah untuk nah untuk saya lanjutkan nah untuk outputnya itu ada bonusnya kita bikin lama sedikit ada yang ada yang sedang dan ada yang banyak nah sebentar Pak dan disini adalah disini adalah parameternya Bu oh iya 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 jadi ini parameter himpunannya mau dari mana ke mana gitu range-nya gitu kira-kira nggak apa-apa sambil sambil ditanyakan aja Bu kalau misalnya saya ada yang kurang mungkin bisa ditanyakan untuk diperjelas gitu ya iya iya itu sesuai dengan ini sesuai dengan kemauan kita bagaimana kita membuat membuat si sistem itu berjalannya keinginan kita nah itu disini di edit rules edit rules aturannya nih disini aturannya masih kosong aturannya masih kosong nah kita kita membuat aturannya nah karena dia faji itu bebas kita membuat aturannya kita bebas membuat aturannya untuk pelayanan misalnya ini saya buat contoh ya kalau dia pelayanannya mengecewakan kita klik baru kita bikin makanannya itu hambar maka bonusnya sedikit kita klik juga kita bikin klik add rule kita bikin add rule nah sudah kelihatan ya Bapak Ibu disini ada ini bertambah yang kedua gimana jadi di blok tiga itu di blok lalu add rule maka akan muncul di atas ya gitu ya ya betul Bu betul nah untuk rule pertama untuk rule yang kedua saya buat dia bagus pelayanannya dia bagus tetapi terserah mau makanannya itu dia hambar atau mau dia enak tetap aja dia nanti dikasih bonusnya sedang nah kita bikin rule nya tapi kita bikin disini non dia non tandanya kita terserah dia mau hambar atau mau enak tetapi dia tetap sedang bonusnya kita add rule bertambah ya Bu ya add rule nya nah untuk yang ketiga kita mau bikin pelayanannya itu memuaskan makanan yang enak dan bonusnya pasti banyak kita tambah lagi rule nya nah sudah ya disini saya hanya menambahkan tiga rule saja karena kalau misalnya dari pemikiran kita juga kalau misalnya dengan rule-rule seperti ini kan pasti pasti ya pasti kalau misalnya pelayanan mengecewakan makanan yang hambar pasti bonusnya sedikit kalau pelayanannya bagus tapi dia mau hambar atau mau enak tapi tetap aja dikasih sedang bonusnya dan seterusnya dan yang untuk memuaskannya juga nah jadi disini untuk pembuatan rulesnya sudah selesai nah disini sebenarnya sampai step sampai step ini kita tuh sudah selesai Bu untuk ininya sudah selesai nah untuk melihat outputnya bagaimana disini kita lihat view view rules nih oke bagaimana cara kerja bagaimana cara kerjanya ini gini jadi disini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ini ada disini ada tulisan input bisa dilihat ya input 5 titik koma 5 ini maksudnya kalau misalnya pelayanannya 5 rating nilai ratenya 5 makanan nilai ratenya 5 maka bonusnya itu 15 dari skala 0 sampai 30 nah misalnya itu 15 itu artinya 15 ribu dikasih ya 15 ribu nah misalnya gitu nah misalnya contohnya Ibu mau dilihat pelayanan makanannya biasa aja gitu apa mengecewakan nah mengecewakan itu dari mana dilihatnya dari sini tadi dari sini nih kita lihat nih pelayanan misalnya nih dari rating 0 sampai 10 kita pilih 3 misalnya kita pilih 3 3 itu adalah mengecewakan nah kita ganti di sini apa 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 yang tadi itu dia 5 jadi 3 nah untuk makanannya itu makanannya itu ada 2 dia ada 2 kelas yaitu hambar dan enak nah kita misalnya makanannya itu dia di tengah-tengah ya nomor 5 nih nomor 5 udah pas ya nomor 5 kan di sini kan tadi kan belum ada ya di nulisnya ya bagaimana sih Fajinya itu bekerja nah kita klik kita enter nah keluar hasilnya yaitu bonusnya 11 bonusnya 11 nah dilihat di sini kalau bonus 11 itu dia terletak di mana nah bonus 11 itu terletak di sini di 10 dia sedang juga nah kelebihan Faji itu jadi kelebihan Faji itu dia gini bu jadi kelebihan Faji itu dia bisa mendapat angka-angka angka-angka itu jadi untuk sedikitnya sedikitnya berapa gitu mau sedikitnya 1 kan juga sedikit 3 juga sedikit nah disitu dia angka-angka itu dia dapat kalau di Faji bu gitu kira-kira nah misalnya kita bikin pelayanannya itu kita bikin dari rating 0 sampai 10 kita bikin ratingnya 8 dan kalau misalnya makanannya itu kita bikin atau berapa 4 gitu kita enter nah berarti bonusnya itu adalah 18 kemarapan gitu kira-kira bu nah sebenarnya untuk untuk yang dasarnya sepertinya contoh-contoh di kasusnya seperti ini bu contoh dasarnya bu itu berarti bisa diartikan bahwa pelayanan itu lebih memberikan bonus lebih besar daripada makanan ya iya bu jadi jadi kita bisa membandingkannya bu jadi apa sih yang menjadi yang lebih signifikan gitu yaitu pelayanan gitu bu kira-kira begitu bu itu kok banyak segitiga yang biru itu kok banyak segitiga itu maksudnya apa nah ini bu maksudnya gini jadi artinya ini bu 1, 2, 3 ini jadi tadi kan pembuatan rusnya ada 3 ya tadi rusnya ada 3 ya nah jadi ini yaitu misalnya yang ini sebenarnya ini sebenarnya fungsi matematika bu kalau misalnya ibu sebenarnya kalau misalnya ibu bisa saya juga sih dipelajarin bu jadi untuk misalnya ini yang pertama ya ini pelayan segitiga ini pelayanan ini bisa dilihat bu pelayanan nih nah kita bikin dia di 8 nah dia 8 tuh disini bu disini disini nah dia itu kalau dengan dengan segitiga segitiga bagus tadi kan di dia apa namanya di di mana dia tari harusnya ya bu entar ini bisa dilihat bu ya rusnya yang pertama itu adalah pelayanan is mengecewakan nah segitiga mengecewakan itu dia itu terletak disini kalau dia berarti mengecewakan itu disini bu kalau ini bisa dilihat mengecewakan disini sedangkan nomor 8 itu disini bu untuk red 8 nah dia bisa diimplementasikan di output ini bu nih disini maksudnya bu jadi jadi kita gak perlu melihat kebali tapi kita bisa melihat perbandingan segitiganya bu segitiganya bu member functionnya bu nah untuk makanan nah untuk makanan sendiri kan tadi 4 ya nih kita klik makanan 4 nah 4 itu terletak disini 4 terletak disini kita lihat dia rusnya nomor 2 rusnya nomor 2 itu dikatakan pelayanan is bagus nah pelayanan is bagus nah nomor 4 disini eh maaf disini nah makanya makanya dia segitiganya disini bu gitu nah untuk outputnya juga outputnya dia di 18,8 nah 18,8 itu disini sedangkan dia disini dia banyak ya berarti disini gitu sebenarnya untuk segitiganya sini dia namanya himpunan skrips namanya gitu bu bentar ini kayaknya perlu pelan-pelan ini satu yang pelayanan itu ada tiga kotak satu dua tiga itu mengartikan perubahan-perubahan gitu iya perubahan terus itu bu yang ini yang sebelah kiri ini bu ini yang mengimplementasikan kesini oh yang pertama kan oh ya kalau makan makanya oh iya yang disini di bu disini dia dia didapat makanya 18,8 karena kan untuk nilai 18,8 itu dia termasuk disini termasuk di sedang dan termasuk di banyak juga jadi disini dia dibikin discusionnya bu dia makanya 18,8 gitu kira-kira bu itu yang nomor dua silahkan ya maaf Pak Joss izin bertanya kalau misalnya ini kan tadi kan Faji itu untuk membuat pola ya dan akhirnya bisa mengambil keputusan kalau misalnya ini kan secara logika bonus besar jikalau pelayanan bagus makanan enak gitu ya kalau itu kan misalnya keinginan kita kalau misalnya melihat kondisi di lapangan fenomenanya itu misalkan mengecewakan terus hambar bonus pasti sedikit ya kan gitu tapi keinginan kita itu yang tadi yang bagus terus nanti bonusnya juga besar terus kita itu atur keinginan kita itu apakah nanti di rulenya itu apakah lihat di angka-angkanya keinginan sesuai dengan yang kita harapan atau bagaimana mengaturnya sehingga keinginan kita itu begitu sehingga pengambilan keputusannya oh strateginya harus begini gitu nantinya itu bagaimana kaitan dengan metodologi ini oke bu jadi gini ya jadi untuk rulusnya untuk rulus Pak Jir sendiri itu dia diambil dari yang dibilang Pak Arjun berdasarkan pengalaman bu jadi sebenarnya yang rulus-rulus ini saya dapat sebenarnya dari pemikiran saya bu pemikiran di lapangan bagaimana nah pemikiran di lapangan saya kan cuma ada tiga ya bu ya cuma ada tiga gitu nah ibu juga bisa mengimplementasikan pemikiran ibu gitu di rulus tadi kalau misalnya ibu membuat data fusioner juga mungkin kalau aku pengen lihatnya kalau misalnya wah ini apanya gitu yang signifikan bisa juga disini bu dibuat nah terus juga kalau misalnya dia di data fusioner mungkin kan dia untuk responden respondennya itu kan dia beda-beda yang ada yang misalnya ada yang tinggi rendah nanti outputnya begini gitu kesimpulannya begini gitu nah itu bisa juga dibuat menjadi sebuah rulus bu menjadi sebuah rulus nah semakin bervariasi dia rulusnya maka semakin bagus juga nanti outputnya makin lebih teliti dia mendapatkan angka-angkanya sampai bisa mendapatkan nilai koma di belakang 4 gitu bu nah kalau yang seperti ini saya cuma mendapatkan 18,8 karena kan simple gitu kalau misalnya mungkin bisa mendapatkan nanti 4 di belakang koma gitu bu kira-kira begitu bu iya maksudnya gini pak kita kasih ambil contoh yang ini aja misalkan kondisi di lapangannya itu pelayanan mengecewakan makanan hambar sehingga pastilah bonusnya sedikit kita ingin mendapatkan polanya itu pelayanannya itu bagus makanannya enak pasti otomatis bonusnya juga banyak ya nah kita dilihatnya itu langsung di rulenya diangkakan atau bagaimana itu nanti diangka rulenya itu supaya keinginan kita itu tercapai gitu oh tinggal ditambah saja bu rulenya bu disini bu tinggal misalnya tadi pengennya apa bu ini bu ibu tadi pengennya ibu pelayanannya bagus bagus makannya apa makanannya enak dia banyak banyak itu kan otomatis pasti banyak ya nah kita add rule kita add rule nah dia bertambah disini bu ya nah gitu bu nah terus cara interpretasi hasil ini bagaimana nah nanti kalau misalnya ini kan karena cuman dia jadi sebentar ini bu ini implementasi bisa dibuat sebuah sistem sistem apa ya bisa dibilang ya sistem kayak ini kalau misalnya kita ke apa namanya di apa di atau di rumah-rumah sakit tuh misalnya ini bagaimana tekan ini klik ini klik ini gitu nah maka hasil kewarna gini gitu nah itu bisa dibuat sistem seperti bu seperti apa aplikasi bisa dibuat seperti aplikasi dan juga bisa dibuat seperti ini bu apa namanya excelnya bu ibu mau pak pengennya gimana gitu mungkin nanti untuk contoh selanjutnya mungkin saya akan lebih advance lagi bu gimana bu oke oke ya lanjut aja dulu itu pak ya oke nah ini contoh pertama yang simple dulu yang untuk 2 input 1 output nah mungkin saya mungkin sampai sampai segini aja sih sebenarnya kalau yang Faji untuk yang simple nya untuk mendapatkan nah ini dan ini juga bisa ditarik-tarik yang tadi dibilang Pak Arjon misalnya misalnya kalau kelainannya segini makanannya bisa segini oh angkanya otomatis berubah nah iya angkanya bisa di apa real time real time berubahnya gitu jadi perubahannya bisa dari kita mengetik input bisa dari garis ya ah iya betul bu kira-kira begitu bu saya mau nanya Pak Josh ya ini kalau misalnya dibalik gimana pak misalnya saya mau bonus 200 ribu nah bagaimana pelayanannya pelayanannya harus berapa makanannya harus bisa gak pak nah itu berarti kita beda bu berarti kita untuk mendesain mendesain tadi itu berarti yang sebagai input itu adalah bonus bukan itu nah kan karena kita tadi mengimplementasikannya parameter input adalah pelayanan makanan maka outputnya bonus gitu kira-kira begitu bu George bisa gak untuk sektor perkebunan dan pertanian mungkin untuk sektor perkebunan dan pertanian saya kerambalan cuaca mungkin bisa pak ya soalnya mungkin oh berarti bapak mau harus ini dulu pak mau gimana gitu outputnya pak bapak harus ngejelasin juga ke saya gitu inputnya apa outputnya apa gitu mungkin gini pak mungkin saya mau produksi padinya sekian pintal nah pupuknya harus berapa bibitnya harus bagaimana gitu pak dibalik itu bisa ya mungkin nanti untuk sesi pertanyaan mungkin di di cek aja di cek di kolom komentar nanti saya akan sambil saya membuatkan membuatkan ini membuatkan sistemnya nanti sambil mungkin nanti pas di sesi keberikutnya mungkin saya akan tampilkan gitu gimana soalnya perlu proses juga untuk membuat suatu programnya nah mungkin saya lanjut saya gimana mungkin saya lanjut aja ke contoh berikutnya nah jadi contoh berikutnya Pak John sebentar pak ya bisa gak untuk sektor pertanian dan perkebunan pak bisa pak bisa saya punya data terkait dengan struktur 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 vertikal berpengaruh terhadap produksi nira oke produksi nira mungkin mungkin mau menjadi sebuah apa data yang mau di ini parameternya bagaimana pak parameter inputnya pak mungkin kalau misalnya bapak melihat ini pak parameternya itu struktur diameter struktur diameter diameter sama ya diameter apa pak diameter pohon oke diameter pohon misalnya kita bikin diameter pohon ya nah baru input selanjutnya bapak mau apa tadi outputnya apa tadi pak outputnya tinggi tinggi outputnya ini banyak banyaknya nira banyaknya nira banyaknya produksi nira produksi nira produksi nira banyaknya kan produksi pak ya nah baru parameter parameter yang ke inputnya selanjutnya apa pak tinggi pohon tinggi pohon ya nah bisa pak bisa ada lagi pak mau jadi parameternya pak oh diametal 10 sampai dengan 23 oke bisa pak jadi untuk membuat parameternya itu gini di klik nah untuk untuk diameternya pak kita bikin kelasnya dia sedang sama yang gimana pak kecil sedang dan besar ya kecil sedang besar oke tadi bapak pinggan tadi dari berapa tadi pak parameternya 10 10 19 10 sampai 19 10 sampai 19 oke nah kita kita kelas-kelasin dia nanti ada yang berapa tadi ada yang kecil ya pak ya kecil kecil nah misalnya diameter kecil bagaimana pak nah itu berarti kecil itu mau dari mana dari diameter keberapa ke diameter berapa 10 ke 19 oh tadi tadi kan oh parameter kecilnya 10 sampai 19 ya berarti range-nya berarti bukan ini pak pak berarti range-nya lebih dari 19 sampai 30 nah maksudnya range-nya yang disini itu range ini pak range dari dari minimum ke maksimum gitu nah oh iya berarti dari 10 dari 10 ke dari 10 ke 40 40 oke oke 40 misalnya kita bikin dalam satuan senti ya nah dikatakan kecil dia dari 10 sampai 19 oke bisa kita bikin nih 10 sampai 19 begini untuk yang sedang pak bagaimana pak parameter sedang 20 20 30 20 sampai 30 ya gini pak nah kalau 31 ke atas itu kategori besar bisa gak bisa nah kehebatan Faji itu kan bapak kan tadi ini ya misalnya tadi dari dari 10 sampai 19 dia itu dikatakan kecil karena yang dikatakan sedang dia dari 20 sampai 30 nah kehebatan Faji itu dia itu mau angka yang sama dikatakan dia bisa juga dikatakan kecil bisa dikatakan sedang pak nah hebat Fajinya itu pak nah bapak kalau misalnya mau gini ya kalau bapak juga kayak gini juga gak apa-apa pak apa pak jadi kehebatannya Faji itu juga pak jadi misalnya tadi bapak yang kecilnya itu dia itu dari 10 sampai 19 nah yang sedang itu dari 20 dari 20 sampai 30 nah jadi yang 19 19 19 19 sampai 20 itu apa gitu pak jadi kita itu ini pak bisa jadi angka yang sama angka yang sama bisa menjadi sebuah 1 2 parameter yang berbeda pak ada yang jadi misalnya contohnya di hidup 20 cm itu bisa dikatakan kecil bisa dikatakan sedang pak gitu pak nah itu pak hebatnya Faji pak iya 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 oke itu yang untuk diameter ya bentar pak ya berarti 30 ya 30 30 ke atas 30 ke atas oke nah untuk tinggi pohon pak tinggi pohon dari berapa tinggi pohon 1 2 sampai 7 kecil rendah iya oke oke nah untuk tingginya ada yang ada yang kecil sedang dan besar juga pak ya nah sedang kecil sedang pendek sedang dan tinggi oke yang untuk yang pendek yang pendek itu mau berapa pak parameter apa 2 sampai 7 2 sampai 2 sampai 7 oke iya itu spasi atau titik spasi ya 2 spasi spasi itu untuk range-nya itu pak bagaimana pak untuk range-nya kan dari minimum sampai maksimum pak maksimumnya kalau tinggi 2 sebetulnya 1 meter setengah ke ke ini ke 15 ke atas 15 oke oke kita bikin 15 nah untuk yang pertama berarti yang pendek itu dia dari 2 ya tapi kita tapi kita bikinnya 1,5 2 sampai 7 bisa nah kayak gini nah yang untuk untuk yang sedang dia dari berapa ke berapa pak dari 9 ke 14 nah dari 9 berarti berarti dia 7 9 berapa 14 14 oke teman seminar seminar nah untuk yang untuk yang tinggi ini 15 ke atas 15 ke atas oke oke pak sudah pak nah untuk untuk outputnya pak untuk produksinya apa aja parameternya pak maksudnya bagaimana kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh struktur terhadap produksi nira di tanaman ini arengapinata apa cangkaleng cangkaleng apakah ada hubungan dan pengaruh enggak semakin besar diameter dan semakin tinggi pohon berpengaruh terhadap produksi nira itu aja intinya nah untuk produksinya pak bapak yang bapak harapkan rangka-angkanya berapa yang bapak harapkan angkanya kalau di atas 15 meter dia 20 liter oh enggak enggak gini pak berarti untuk produksinya kan dia dalam satuan apa pak satuan liter 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 satu liter berarti untuk range liternya dari berapa ke berapa pak dari 5 ke 15 5 ke 15 liter oke nah disini saya ada yang contohnya ada yang sedikit pak ya contohnya itunya sedikit ada sedikit misalnya ya sedikit sedang dan banyak itu aja oke ya banyak oke pak nah untuk step member functionnya sudah sampai segini pak sampai untuk data ini bisa disampaikan disampai sini pak nah untuk selanjutnya yaitu ke rulesnya edit rules nah ini dari mana tuh klik edit rule-nya dari mana pak oke oke dari sini pak dari tekan edit klik edit tadi sini tampilannya pak ya klik edit baru ini pak rules paling bawah atau tekan ctrl 3 rules nah oke nah oke nah untuk ini pak tadi yang bapak bilang tadi bagaimana gitu peran-peran apa integrasi-integrasinya pak untuk yang diameter di sini diameter besar ya diameter yang besar diameter besar tinggi pohon yang tinggi tinggi ya nilanya 20 banyak 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 berarti banyak oke kita bikin edit rule edit rule oke selanjutnya pak diameter kecil kecil tingginya kecil tingginya kecil ya pendek maksudnya ya ya pendek nilanya sedikit sedikit oke head rule nah selanjutnya pak ada lagi pak oke terus diameternya sedang diameternya sedang oke diameter sedang tinggi pohonnya gimana pak sedang sedang juga itunya sedang untuk sementara itu sebetulnya banyak variasi-variasi fungsi yang akan kita bangun sebetulnya itu aja dulu sebenarnya ya sebenarnya kalau misalnya ada sesuatu yang contohnya yang janggal juga bisa dimasukin ke sini pak rules-rulesnya gitu misalnya kalau misalnya ada yang contohnya besar tiba-tiba dia sedang ya ya boleh nanti bisa disitu pak nah mungkin hanya contoh aja hanya contoh gimana hasilnya analisisnya setelah itu ya nah untuk lihat outputnya kita bisa dilihat view rules pak view rules atau control 5 ya nah ini kira-kira pak ya bisa dilihat ya nah tadi tadi bapak mau berapa diameternya pak berapa sentimeter 2 9 ya 2 10 enggak bapak pengennya misalnya nih bapak mengamati sebuah pohon kan bapak pohon pertama bapak lihat bagaimana pak diameternya pak diameternya kecil misalnya diameternya berapa misalnya lebih cipik pak angkanya 8 8 oke 8 pak selanjutnya tingginya 10 tinggi pohonnya 10 meter 10 oke 10 meter oke baru untuk ininya untuk oh enggak oke berarti diameternya 8 diameternya 8 tinggi pohonnya dia 10 kita enter 10 nah untuk banyak yang keproduksi adalah 10 liter pak ah iya sip nah kira-kira begitu pak untuk konsepannya pak oh iya iya terima kasih pak tinggal nanti saya download itu dan memperdalam lagi iya pak soalnya ini open source terima kasih Pak George iya iya pak iya pak iya siap iya makasih pak George pak mau nanya ini kan kita input data-datanya hasilnya nanti ada list tabel kayak excel gitu enggak sekarang kita banyak masukin data tuh ada seratus atau berapa nanti yang kita masukin tuh bisa enggak ditampilkan tabelnya nah untuk yang jadi untuk yang ini bu yang Faji itu dia itu nanti bisa bu nanti ada codingannya bu jadi ada codingannya disini untuk menampilkan itu bu untuk jadi misalnya ini ya tadi saya belum save tadi yang punya bapak tadi belum saya save misalnya produksi ini oke nah mungkin nanti untuk source code-nya juga nanti saya akan screen juga ke peserta mungkin supaya nah jadi saya saya enggak perlu ngejelasin source code-nya ya soalnya agak ribet juga nanti source code-nya nah ini adalah readfish adalah memanggil di data tadi 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 namanya saya bikin tadi apa namanya produksi 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 dot fish karena tadi kita menyimpannya dot fish oke nah kita panggil outnya itu dipanduan sudah ada semua ya langkah-langkah ini ya mungkin nanti saya kasih juga pak apa bu source code-nya nanti bu jadi dari step ini ke step ini ke step ini jadi nanti ibu juga lebih dipermudahkan bu nah itu pak yang diharapkan itu pak iya iya mungkin gara-gara yang kena kendala aplikasi itu ya belum diinstal yang masing-masingnya iya ini aplikasinya 9 jam iya lama sekali iya maaf ini aplikasi 9 jam nih saya udah 2 jam baru 226 iya pak soalnya untuk aplikasinya juga ini gede pak 7,5 giga pak itu ada expiryatnya ya makanya ini saya udah mencari yang dia full crack artinya full crack itu yaitu yang nah ini maksudnya yang full crack gitu bu jadi dia berarti apa namanya gak ada berbayar-bayar bu gak ada berbayar-bayar dan dia bisa dipakai selamanya bu oh iya iya legal kan pak soalnya nanti kalau di jurnal dipertanyakan ini legal lisensi gitu oh kalau misalnya untuk ini sebenarnya ilegal bu kalau misalnya untuk ininya soalnya kalau untuk yang untuk membeli lisensi itu sangat mahal bu untuk matlabnya bu karena saya mahasiswa bu jadi saya ya beginilah bu kalau mahasiswa bu tapi nanti gak masalah di jurnal itu pak enggak enggak bu saya soalnya ya gimana mahasiswa mahasiswa kayak dosen mahasiswa mahasiswa udah akhir-akhir oh ini outputnya yang keluar tiga dimensi tadi ya oke sebentar ya jadi si Bap jadi sebenarnya itu bu kalau misalnya sebenarnya untuk pajinya ini bu yaitu sebenarnya untuk sistem peramalan saja bu sistem peramalan jadi kita tuh membuat sistem peramalan disini nah untuk nanti mendapatkan tabel-tabel yang tadi seperti yang ibu kayak SPSS itu bu kita tuh perlu juga bu support 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 ini bu support dari SPSS juga bu sebenarnya sebenarnya tapi yang tadi yang Pak Arjun tampilkan tadi itu bu yang tadi angka yang 33 33 33,1 misalnya nah itu kan maksudnya mesin mesin learning ini bisa mendapatkan hasil seperti itu dari data data latihan itu nah sebenarnya Faji itu kita tuh membuat sistem yang nantinya dimananya itu nanti hanya memperlukan 150 data 150 data data training kita tuh bisa memakai sampai 10 tahun ke depan bu sampai 10 tahun ke depan misalnya untuk peramalan cuaca kira-kira begitu bu nah untuk misalnya data statistiknya bu jadi kita apa ya membuat membuat lagi membuat tabel membuat tabel bagaimana sih perilaku kita beri input misalnya kita beri tadi ya untuk diameter tadi yang produksi bu ya contohnya untuk diameter sekian tinggi sekian ototnya sekian nah kita satu kan kita ujikan contohnya 100 pohon kan bu kita uji 100 pohon nah ibu jangan takut ibu gak gak perlu gak perlu apa namanya gak perlu mengklik-klik sampai 100 kali bu nanti saya saya berikan nanti jadi kita import data training kita import data lati nah nanti langsung keluar hasilnya nah nanti hasilnya itu kita bikin statistiknya bu gitu kira-kira bu mau kita bisa bikin nanti rate-nya ke tingkat keberhasilannya pakai rumus pak Jod suaranya pak Jod tolong nanti kan kalau misalnya yang tadi yang si bapak tadi itu untuk mendapatkan nilai rate-nya itu bu bisa dari ini bu dari rmsi bu jadi root min square equally file apa namanya ya nah jadi apa namanya jadi akar dikali sekian-sekian itu nanti bisa di jadi nanti datanya matlab ini kalau misalnya ibu mau mendapatkan data lebih ada yang statistik itu juga bisa di combine juga sama sps bu kira-kira begitu bu nah jadi untuk Faj itu bisa untuk pengambilan keputusan untuk peramalan juga bisa bu kayak tadi kan itu jadi kayak sistem peramalan bu ya yang tadi yang saya buat yang diminta sama prof itu bu itu bisa jadi sebuah sistem peramalan juga nah saya juga saya juga ada membuat sebuah ini sebuah apa namanya dari pernah juga saya buat ini buat micro control bu jadi untuk logika ini bu logika logika smart smart home gitu bu jadi seperti ini bu jadi bisa dilihat ya semuanya jadi sini saya tolong suaranya Pak Jod suaranya soalnya saya dua tangan nggak kedengaran kayak gini kedengaran bu kecil masih kecil jadi disini dia ada inputnya saya jadi kan saya sini sebenarnya membuat suatu sistem bagian jadi smart gitu bu jadi kita nggak perlu jadi mainnya sensor jadi untuk AC kita nggak perlu pakai remote untuk lampu juga kita nggak perlu pakai remote jadi kita sistem IoT juga bu jadi sensornya itu yaitu ada sensor intensitas cahaya ada banyak yang orang pakai sensor ultrasonic dan ada juga temperatur memakai sensor suhu nah mungkin begini bu jadi ada dia jadi nanti outputnya bisa dua bu bisa nanti dia sekalian mengendalikan mengendalikan AC nya sekalian juga mengendalikan si lampunya berapa sih lampu yang dihidupkan gitu kan misalnya contohnya kalau misalnya pada siang hari intensitasnya tinggi cahayanya orangnya juga misalnya banyak nah baru aturnya panas nah itu bagaimana sih kondisi kondisi AC sama lampunya juga nah bisa kita lihat disini mungkin kita langsung ke outputnya aja ya nah outputnya misalnya nah misalnya nih intensitas cahaya itu dalam satuan kandela kalau misalnya ibu kurang ini bisa dilihat nih kalau intensitas cahaya ini intensitas cahaya saya membuat parameter intensitas cahaya dia itu kan dari 0 sampai 3.000 sekian kandela nah jadi misalnya kalau dikatakan dia dari 0 sampai 500 dari yang dikatakan normal dia dari misalnya dari dari 390 sampai 1.500 dan yang dikatakan terang misalnya dari 1.500 sampai seterusnya kira-kira begitu bu nah misalnya kita bikin untuk intensitas cahaya misalnya kita bikin segini dia terang ya terang ya kita bikin terang intensitas cahaya nah orang yang orang yang ada tinggal di rumah itu berapa sih misalnya kita bikin ya ya segini aja lah 7 8 orang aja lah misalnya 8 orang nah untuk temperaturnya misalnya pada siang hari kalau misalnya di Bandung siang hari misalnya 28 misalnya nah maka nanti outputnya mengikuti bu nah maka ACnya itu langsung keluar nah temperatur ACnya itu dibuat nanti 22,4 derajat celcius dan banyak lampunya 1,16 nah 1,16 itu bisa dibuatkan menjadi 1 kalau misalnya kan dalam kehidupan seharian kan 1,16 itu 1 jadi kira-kira begitu nah nanti kita bisa memberi logik ini bu memberi logik kalau misalnya nanti pembulatan komanya bisa nanti dibuat ke bawah ke atas kira-kira begitu bu untuk Faji-nya sendiri bu jadi ini saya menerapkan Faji itu dalam sistem smart house gitu bu nah kira-kira begitu nah dan juga saya juga pernah membuat sebuah ini sebuah contoh sederhana juga tentang Anvis tentang Faji maaf tentang ini untuk berat badan tubuh untuk apa indeks masa 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 tubuh untuk giji nah jadi disini ada parameternya berat badan tinggi badan sama nilai gijinya IMT nah kita langsung aja ke outputnya gimana nih misalnya nih kalau saya misalnya timbangan saya misalnya itu memang sih tinggal timbangan saya sebenarnya 80 nih 80 timbangan saya baru saya tingginya itu 1 1 7 172 nih tingginya berapa sih akunya apanya dikatakan apa sih nah 21,7 nah 21,7 itu apa 21,7 itu saya itu dikatakan indeks mana dia disini normal berarti saya masih normal kira-kira Bu untuk masa tubuhnya Bu kira-kira gitu misalnya ada lagi nih orang yang misalnya timbangannya dia 75 60 Pak 60 oh 60 ini Ibu ya ya waduh jadi gak enak gak apa-apa gak apa-apa mau lihat tinggi 154 155 lah 155 ya 155 oke maaf ya Bu enter nilai gijinya 24,7 24,7 itu disetara sudah mau masuk normal dan juga dikatakan juga ini Bu tidak ter gemuk iya Bu kira-kira gitu iya ya terima kasih maaf ya Bu nah jadi kita juga bisa membuat sistem seperti ini Bu kira-kira gitu nah ini juga bisa kita buat jadi sebuah aplikasi Bu ini juga bisa kita bisa membuat sebuah aplikasi Bu dari sini Bu kira-kira begitu Bu untuk untuk praktis Pak Ji Bu mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa bisa lagi bisa bisa saya apa Bu bisa di langsung tanyakan saja Bu berarti Pak Jod Pak Jod ya berarti dengan kita apa namanya membuat rules-nya itu nanti ada suatu model lah istilahnya jaman-jaman ke modeling ya istilahnya ya nanti begitu kita dapatkan gambar-gambar seperti yang rule itu yang yang sebelah yang kuning-kuning itu ya nah artinya kita bisa mengatur ya kira-kira yang baiknya yang mana gitu ya dengan menggerak-gerakan menggerak-gerakan garis lurus itu nah iya jadi kita bisa membuat parameter parameter ini Bu normalnya bagaimana yang sesuai dengan rekomendasi dari data itu bagaimana itu kan diambil dari ini Bu dari kita kan diambil dari data ya dari data dari studi data itu nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan bagaimana sih yang normalnya bagaimana sih yang ininya gitu ya ini kan seperti kita saya udah nulis di intinya di chat Pak ya seperti kan pertanian ini ada perlakuan ya Pak ya ada perlakuan ada berapa faktor gitu dengan berbagai apa rinsenya itu memang hasil faktor terus kita ingin melihat bagaimana pengaruh kedua faktor itu dengan dengan apa dengan berbedanya dosis ataupun apa kombinasi kombinasi media tanam terhadap parameternya tinggi tanaman jumlah daun jumlah terbatang bobot basah tanaman bobot kering tanaman gitu ya Pak dan itu kan kita membuat rulenya dulu itu Pak ya iya nah makanya nanti pembuatan rulesnya itu Bu bisa dari ibunya langsung maksudnya ibunya pengennya mendesainnya bagaimana gitu ingin mendesainnya bagaimana dan juga bisa juga dari data ini data yang ibu apa ibu teliti Bu misalnya dari pengukuran juga bisa juga mendesainya sebuah rules Bu kurang jelas putusin Pak bagaimana Pak diulang jadi nanti yang untuk membuat rules itu Bu bisa nanti dari dari studi lapangan bagaimana ibunya bagaimana mengkondisikan sebuah sistemnya itu misalnya kayak tadi yang kayak tadi Prof bilang tadi itu bagaimana yang tadi yang di meternya sedang sedang-sedang gitu misalnya kan dan juga diambil rulesnya juga bisa diambil dari data pengukuran Ibu data pengukuran misalnya data pengukuran pertama dimasukkan data pengukuran kedua dimasukkan kan itu kan sama juga yang misalnya if dan ifnya dia sedang dia misalnya tinggi otonya bagaimana gitu Bu kira-kira begitu Bu oh iya nah berarti nanti gini Pak Jos kalau misalnya sudah terinstall nanti ininya programnya saya bisa ya diskusi lagi dengan data-data yang ada sekarang oh iya Bu tidak apa-apa bisa ya makasih gambaran seperti itulah kira-kira ya supaya bisa mendapatkan yang seperti Pak Arjan katakan yang lebih bermakna dari hasil kita gitu ya iya Bu ya Makasih Pak Jos makasih oke mungkin untuk karena saya juga bingung soalnya jangan lupa tahapan ya Pak ya iya mungkin saya juga bingung karena gara-gara Bapak Ibu juga ini gak menginstall aplikasinya kan jadi biasanya sih ada trouble-trouble gitu ada trouble-trouble ada trouble-trouble apa namanya ini kok gak bisa selanjutnya sih ini sih gak bisa selanjutnya dari situ sebenarnya pembahasan kita sebenarnya nanti kita problem solvingnya sebenarnya kita disitu juga sebenarnya gitu tapi gara-gara Bapak Ibu juga apa namanya karena gak ada belum menginstall aplikasinya jadi ya mungkin saya record aja dari record aja ini Bu tapi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan juga nanti gak apa-apa bisa di personal aja Bu kira-kira begitu mungkin untuk untuk data Faji mungkin cukup seperti ini aja tadi sudah ada beberapa contoh dua tiga contoh dan juga ada dari tantangan dari Prof juga tadi mungkin sudah saya cukupkan ya kalau kita buat laporan penelitian bukan artikel itu kan kalau bisa hasil analisisnya lengkap itu juga yang kita berikan yang tadi yang yang mana tadi yang gambar-gambar iya gambar-gambar tadi itu Bu jadi sebenarnya gambar-gambar tadi itu sebenarnya kita tuh ngedesain model Bu jadi kita kan sambil ngedesain sambil kita ngejelasin Bu inilah dia apa namanya sistemnya gitu jadi interpretasi interpretasinya aja ya yang kita iya Bu iya kalau masuk lampir iya gimana Bu iya itu kan berarti kalau masuk ya masuk dalam teksnya ya nggak masuk lampiran itu berapa banyak kalau misalnya kita malah makanya banyak tadi kan karena tiga dua input satu output misalnya inputnya banyak kan otomatis gambarnya makin ke kanan makin panjang gitu ya nah mungkin nanti untuk sistem penulisan paper Bu mungkin lebih ke Pak Arjun aja Bu ya oh gitu soalnya untuk teknisnya mungkin dari saya aja Bu untuk teknisnya jadi ada kendala-kendala itu juga bisa dari saya juga ditanyakan gitu yang tiga dimensi yang tiga dimensi tadi bagaimana yang tiga dimensi tadi gimana bisa menghasilkan bagus tadi oke tiga dimensi Bu ya maaf saya tidak saya tidak jelaskan mungkin tadi yang contohnya Pak Prof tadi aja ya contohnya Prof kita misalnya nih tadi soalnya baru kebuka nah tadi kan tadi kita klik tadi untuk outputnya view rules artinya namanya view surface view surface ini kita klik dan ini juga bisa menjadi sebuah analisa kita juga Bu ini nah jadi disini disini dia ada sumbu X sumbu Y sumbu Z mungkin kalau yang matematika juga bisa mengerti nih jadi nanti jadi nanti dia juga untuk tingkat range apa kekuatan kekuatan ini juga dari warna juga Bu jadi kalau disini dia warna hijau dia medium warna biru dia dikatakan biasa dikit warna merah dikatakan tinggi Bu nah disini juga bisa nih mau X inputnya apa mau Y inputnya apa karena kan cuma dua jadi paling cuma ini doang pilihannya gitu Bu kalau DM saya itu untuk fungsi produksi bagus jadi sebenarnya kalau kayak gini juga kalau misalnya iya Bu bagus Bu iya top 12 ya mungkin sampai situ aja untuk teori untuk practicing Paji mungkin 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 nanti untuk selanjutnya nanti ampis mungkin nanti untuk step selanjutnya yang ketiga ya mungkin ya kita nanti berlangsung ke sem dulu mungkin terima kasih banyak Pak Jors iya ya ya sama-sama mungkin untuk selanjutnya saya balikkan ke moderator ya ya moderator ya terima kasih Pak Jors Sampu Bolon untuk menyampaikan materinya dan langsung saja kita akan menuju ke teknikal selanjutnya yaitu tentang SEM dengan AMOS kepada Pak May Fernando apakah sudah aktif May Fernando hadir hadir Pak ya oke langsung saja ya kepada Pak May Fernando dipersilakan mungkin share screennya Pak sudah Pak ya silahkan share screen saja apakah sudah kelihatan Pak moderator sudah suara saya jelas Bapak Ibu sekalian jelas oke pertama-tama selamat siang Bapak Ibu sekalian disini kita akan membahas tentang aplikasi SEM penggunaan aplikasi SEM langsung saja untuk mempersingkat waktu karena di Anvis nanti akan banyak waktu yang akan dipakai lagi dua kali lipat sepertinya daripada Pak Jina nanti saya mengantar SEM ini mengharapkan SEM ini kita bahas secepat mungkin dan seringkas mungkin supaya waktu yang pelatihan yang lebih ekspert selanjutnya nanti kita tetap bisa mengikuti kita memiliki dua studi kasus yang pertama ini studi kasusnya tentang kita ingin menilai kepuasan pelanggan hotel X terhadap mutu pelayanan dengan variable inputnya ada lima yaitu pelayanan kenyamanan fasilitas jaminan oh ini kebersihan mungkin ini kebersihan kebersihan yang X3 kebersihan kebersihan dan fasilitas langsung saja kita buat modelnya apakah sudah kelihatan tampilan amosnya Bapak Ibu sudah supaya kita lebih gampang kita buat dia dalam model yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang sudah pernah memakai amos ya nanti kalau memang ada yang sesuatu yang perlu kita bahas bersama tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian bisa di apa bisa didiskusikan juga tadi kan kita memiliki lima variable input terhadap satu variable output nah pertama kita untuk mudahnya kita buat lima variable inputnya 1 2 3 4 5 outputnya 1 gitu nah di dalam amos ini kita bisa mengapa mengetahui dari lima variable ini pengaruhnya terhadap output ini nah kalau disini kan kita juga bisa mengetahui pengaruh yang ada di dalam masing-masing variable ini nah saya udah punya data ini X1 ada lima variable yang apa tadi sesuai dengan yang tadi begitu juga selanjutnya masing-masing ada lima variable nah kita gambar dulu di awal kita gambar lima satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima satu dua tiga gambarnya nak klik mana ya gambarnya untuk buat gambar kita untuk desain variable input dan output disini bu nah ini yang panah ini bu yang ada gambar lingkaran dan apa lingkaran dan rangkaian kita kita desain dulu di awal sesuai dengan keadaan data kita nah kembali lagi ke data di variable ininya di variable outputnya ternyata ada sepuluh variable yang ini yang mempengaruhi output juga ini merupakan variable output itu sendiri coba ini A ini ada Y A Y 1 sampai 10 berarti kita membuat Y nya sampai 10 1 2 1 2 3 7 8 10 nah ini kan agak ribet seperti ini nah untuk merapikannya kita ini ada yang gambar bus dan kita harus klik ini supaya dia bergerak bersamaan nah mungkin nanti ini enggak kita klik kalau ini tidak kita klik nanti dia jadi seperti ini enggak bergeser jadi harus di klik ininya supaya dia bergeser bersamaan untuk merotet supaya dia lebih rapi kita ngeklik yang ini ini kita rotate tampilannya lebih rapi bagaimana Pak Pak Agus Pak itu lambang input dan output sama aja ya Pak enggak dibedakan Pak nah ini selanjutnya Bu akan kita desain pertama kan kita desain dulu sesuai dengan kebutuhan datanya jadi setelah itu kita buat outputnya kan tadi kita Y nah ini ada output ini merupakan variable input yang kelima panahnya ada jari itu ya panahnya iya kan kita ingin mengetahui variable yang lima ini tadi nah ini kan tadi ada variable pelayanan bukan ngeklik panah ngeklik yang mana keluar panah 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 oh iya untuk panah ini nanti kalau kita membuat gambar panah kita klik untuk merapikannya kita klik yang magic tools selanjutnya kita kita namain ininya variable kita ini kita buat namanya sesuai dengan data X1 selanjutnya X2 selanjutnya X3 selanjutnya X4 selanjutnya X5 nah ini merupakan variable output kita nah seperti itu nah kita sudah dapat tadi kan studi kasus kita seperti ini kepuasan pelanggan hotel X terhadap mutu pelayanan dengan variable input pelayanan kenyamanan kebersihan jaminan dan fasilitas nah kita kan ingin mengetahui kepuasan ini kepuasan ini merupakan representasi dari Y ini tadi seperti itu nah kita masukkan data datanya kalau kita masukkan data itu dari file data file file name nah disini saya sudah buat datanya tadi ini latihan yang 1-2 untuk kepuasan pelayanan oke nah untuk pemberitahuan juga data kita tadi ini kan dalam bentuk Excel kalau di Amos ini kita harus mengubah data tersebut dalam bentuk SAF nanti kalau membuat bentuk SAF bisa dari ini dimasukkan dalam sparsit SPSS terus disave disave nanti otomatis bentuk SAF selanjutnya kita masukkan data kita tadi nah ini agak agak lambat soalnya karena harus hati-hati masukkan datanya takut salah kamar itu di drag aja ya Pak ya iya di drag dua kali ya Pak satu kali klik aja langsung ditarik seperti ini tapi ini bebas milik X1 X2 nya ke kamar-kamarnya itu ya harus berurutan Pak jadi bebas dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah tetapi urutannya harus supaya nanti tidak ada bias pas ini mengujinya nanti ada error seperti itu selanjutnya kita masukkan ke X5 saya kecilkan dulu X2 X2 nah kita sudah memasukkan semua variable ini variable inputnya nah sekarang kita ingin memasukkan variable ini ya output jadi di kepuasan itu apa aja yang menjadi tolak ukur kepuasan gitu nah di dalam questionnaire kan kita sudah membuat itu jadi semua data-data yang di questionnaire itu bisa kita masukkan ke dalam ini nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya gitu oke nah sudah lengkap semua datanya nah dalam ini dalam model SAM ini kita harus membuat error di setiap panah yang dituju gitu nah ini kan kita kan ini Y-nya kan ada 5 input ke Y-nya berarti kita harus menambahkan error ini tambah manual jadi kita tambah manual errornya seperti ini dan setiap error yang disini harus dinamain gitu seperti itu kan nah supaya kita tidak ribet menamainya satu-satu ini bisa langsung disini nah jadi semua sudah ternamai karena variabel ini kan tidak terlalu ini hanya antisipasi error di data kita jadi tidak terlalu berpengaruh untuk ininya kita untuk data 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 utamanya ada yang kosong berarti tidak bisa harus penuh ya pak harus disi penuh kalau ada yang kosong tidak bisa diolah tadi errornya tadi yang diklik yang plug-in plug-in name absorb variable iya oke nah disini juga kita dapat mengetahui hubungan antar output sesama output gitu ini kan kita sudah mengetahui hubungan output dan inputnya nah disini juga kita bisa tahu hubungan antar outputnya nah untuk seperti itu kita masuk plug-in lagi oh tidak dari awalnya seperti ini masuk ke select one object klik klik x1 semua outputnya diklik masuk ke plug-in dan draw covariance nah seperti ini saya ingin menanyakan bapak ibu sekalian apakah ini kita rapikan atau kita buat seperti ini saja dulu karena kalau dirapikan ini agak lama nih kayak gitu aja dulu pak yang penting tahapannya semua orang bisa ngerti aja dulu pak oh gitu oke siap sebaiknya ini nanti dirapikan supaya lebih ada sendinya lah seperti itu kan oke nah untuk supaya dia tidak bergaris biru lagi kita klik ini semua nah ini sudah sudah bisa diolah ini jadi untuk mengolah kita sebenarnya kita bisa langsung analis tetapi kita kan punya apa kita kan menginginkan outputnya apa saja gitu kan nah kita pilih disini ini ini banyak sesuai dengan yang kita inginkan nanti di penelitian kita mungkin banyak lah nanti kita bahas ini indirect faktor ini atau kita klik aja semua dulu nah oke nah supaya kita bisa mengetahui ini nantinya fit model kita ini fit kita harus membuat itu tadi kan sudah disinggung juga tentang apa goodness outfitnya model jadi untuk mengetahui itu kita buat parameternya langsung di depan nah ini kita klik title title nah ini nah ini disini muncul saya sudah siapkan parameter goodness of fit nya ini semua kita copy saja bisa ini 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 pilih oke nah mungkin supaya lebih jelas nanti oke sudah ini sudah ada semua sudah lengkap sebelum analis kita cek lagi apakah ada panah yang belum terhubung seperti itu apakah bagaimana nah kalau sudah lengkap semua langsung kita analis dises dulu praktik latihan send mungkin sambil loading nanti Bapak Ibu bisa oh ya sudah sudah ada hasilnya nah ini jika panah merah disini tidak muncul itu berarti kita ada yang salah dalam datanya tapi kan kita ini muncul berarti data kita ini bisa diolah nah hasil hasil olahannya nanti nah ini dia hasil olahannya seperti ini nah sekarang penjelasan dari setiap ini setiap variable nah seperti yang tadi kita bahas di teori semini ternyata bisa mendukung untuk membuat ini membuat rule di dalam metode anvis anvis dan faji gitu kenapa karena kita bisa mengetahui yang mana ini variabel yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepuasan nah itu akan membantu itu membantu kita juga untuk membuat rule-nya jadi semakin besar nilainya loading faktornya disini loading faktor ini yang 0,09 0,17 0,05 minus 0,9 0,23 nah disini kita lihat mana nih yang lebih yang lebih besar kita mendapatkan ini 0,0,0,23 kita lihat variabel X5 itu apa sih nah apakah benar di dalam apa di dalam kepuasan pelanggan itu fasilitas merupakan apa merupakan sesuatu variabel yang sangat penting di dalam kepuasan pelanggan di hotel nanti kan ini kan bisa korelate dengan keadaan di lapangan bisa korelate dan sesuai dengan apa yang kita teliti kan saat menelitikan kita menabar kuisyoner tentunya kita bisa dapat gambaran disitunya nanti di lapangan nah ini ada X4-nya ternyata nilainya negatif negatif 0,9 berarti yang X4 ini berarti dia tidak memiliki ini tidak tidak memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kepuasan ini kepuasan pelanggan hotel tersebut nah kita lihat apa itu X4 nah ternyata X4 itu jaminan nah kita kita tarik lagi keadaan di lapangan apakah jaminan memang sesuatu yang dibutuhkan dalam kepuasan pelanggan di hotel X tersebut nah itu ini nanti bisa menjawab keadaan-keadaan di lapangan yang seperti itu nah kalau kita sudah mengetahui itu nantinya tentunya kita kan bisa membuat rule-rule yang ini yang lebih compact lagi ke dalam Fadji ataupun Anvis seperti itu untuk sementara supaya apa supaya ada feedback bagaimana Bapak Ibu apakah ada yang ditanya Pak Joss Pak Joss Pak Pak Nenggolan Pak Ando Pak Nenggolan Pak Nenggolan ini berarti kan itu masing-masing garis itu ada hubungan keeratan hubungan ya Pak ya iya benar Bu untuk tadi Pak Joss Pak Nenggolan bilang kalau semakin besar nilainya itu semakin erat kaitannya gitu ya semakin besar pengaruh terus untuk menentukan besarnya itu ada batasnya enggak Pak nilai berapa yang paling erat ataupun yang tidak berpengaruh atau yang kurang keeratannya bagaimana Pak kalau secara apanya semakin kecil nilainya keeratannya tentunya semakin kecil juga nah tetapi untuk nilainya kecil tetapi dia positif itu tetap berpengaruh bentar internetnya kurang bagus bentar oh iya bentar gimana Pak tentunya ada pengaruh Bu apakah suaranya jelas gimana jelas Bu suaranya sudah sudah terhubung lagi semakin besar nilainya tentunya akan memiliki pengaruh semakin besar juga sejalan kalau nilainya semakin kecil pengaruhnya semakin kecil tetapi selama itu dia masih bernilai positif di loading faktor ini itu tetap memiliki pengaruh tetapi hanya sedikit untuk mengetahui signifikansi pengaruhnya itu ada tetapannya tetapannya 0,05 itu memiliki pengaruh yang memang sudah di atas rata-rata di atas tetapan tetapi selama dia masih nilainya positif meskipun dia 0,02 itu tetap memiliki pengaruh tapi pengaruhnya sedikit nah itu yang harus kita korelasikan dengan keadaan di lapang nanti kita kan memiliki data dan kita sudah dapat olahannya misalnya disini 0,02 kita dapat ini 0,02 misalnya ini tadi kebersihan kenapa kebersihan ini memiliki pengaruh yang lebih kecil kita lihat di lapangannya apakah untuk kepuasannya apa itu kepuasannya pelanggan itu kebersihan merupakan suatu faktor yang ini satu faktor yang paling di diunggulkan pelanggan tersebut tentunya setiap pelanggan berbeda beda makanya ada data questionnaire dan ada data survei jadi tetap ada pengaruh selagi masih nilainya positif seperti nah ini juga kita akan melihat ini ada nilai hubungan antar variable nah kita bisa ketahui hubungan antar variable outputnya ini jadi misal X1 ke X2 ternyata memiliki pengaruh meskipun pengaruhnya ini kecil tetapi X1 ini tetap memiliki pengaruh ke X2 kita lihat ininya nah kenyamanan dan kebersihan nah secara ini ya secara di lapang nanti kita kan kita pasti tahu dong bu kenyamanan itu apa pelanggan itu akan nyaman ketika kebersihannya terjaga seperti itu kan interpretasinya seperti itu jadi kita bisa mengetahui kok apa hubungannya dengan ini tetapi nilainya mungkin ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan selagi dia masih positif itu tetap memiliki pengaruh terus signifikansinya tampak di mana ya untuk signifikansi kan itu sudah tetapan standar jadi untuk tetapan standar itu 0,05 jadi kan masing-masing variabel tentunya sudah ada standarnya yang untuk mengukur bahwa itu signifikan tetapi bukan berarti nilainya di bawah 0,05 itu tidak memiliki pengaruh tetap memiliki pengaruh meskipun tidak sangat signifikan tetapi ada pengaruhnya juga kita buktikan tadi di sini X1 ke X2 dia kan 0,03 ini nah kalau kita lihat keadaan lapangannya pelayanan terhadap kenyamanan gitu kan berarti pelayanan ini memiliki pengaruh terhadap kenyamanan ini kenyamanan pelanggan seperti itu terus makna errornya apa ya untuk errornya di apa di sini sebenarnya tidak terlalu memiliki dampak ini berdampak nanti ketika data kita ini tidak bisa diolah jadi ketika data kita tidak bisa diolah nanti di sini errornya ini akan tinggi misal di sini tidak muncul nilainya gitu di X3 ya bagaimana Pak kita lanjut di sini nanti tidak tidak kemungkinan nah ternyata errornya di sini tinggi nah ini bisa kita hapus bisa kita hapus supaya mengapa oke kita lanjut lagi errornya bisa kita hapus supaya olahan kita tetap ada opennya tetapi bisa saja itu tergantung kesepakatan dengan yang memiliki data bisa saja kita tidak hapus bisa saja dihapus gitu kalau memang ada errornya kita teliti lagi itu errornya bagaimana sih gitu kan jadi nanti sesuai dengan keadaan di lapang kalau memang errornya itu sesuatu yang harus ditonjolkan di dalam penelitian itu tidak usah kita buat saja ini ternyata memiliki apa memiliki error terhadap outputnya gitu seperti itu yang reflektif formatif gimana reflektif formatif maksudnya bagaimana kan hubungan kalau di dalam sen itu ada hubungan itu reflektif jadi outer outer inner outer ini nah ya itu ini tadi bu jadi inner outer itu ini innernya itu apa yang mempengaruhi output kita gitu bu inilah bagian dari innernya nah dari inner ini memiliki bagian lagi ini nah dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui ini kan kita tahu nih kalau di dalam questionnaire kan kita tahu ini apa ini sebenarnya kita bisa mengetahui jadi panjang kita bisa mengetahui ini X21 ini seberapa sih pengaruhnya terhadap X2 gitu nah ini kan ada nih nilainya nah tetap semakin tinggi nilainya semakin tinggi pengaruhnya jadi prinsipnya Sam ini sebenarnya simpel tetapi ya harus dilihat dengan jeli kadang-kadang kan memang seperti ini kan bu jadi ini angkanya agak dempet-dempet gitu jadi kita harus melihatnya dengan jeli supaya interpretasi kita itu sesuai dengan ini sesuai dengan model kita seperti itu banyak lagi ya tadi waktu variable ini kan variable independennya itu kan semua lima kalau misalnya enggak lima enggak boleh boleh artinya ada yang lima ada yang tiga boleh jadi persyaratan untuk olahan kita setiap persyaratan untuk olahan Sam ini secara teori secara ininya secara apa teori aplikasinya setiap variable input itu harus memiliki tiga inner 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 variable inner variable yang seperti ini tadi bu nah innernya ini ini innernya ini ini gitu bu jadi setiap variable output itu memiliki tiga inner minimal tiga inner bisa saja se-dua puluh atau sepuluh bisa saja nanti tinggal kita lihat kalau memang ibu ingin mengetahui kan di questionnaire itu kan nantinya sudah ada semua itu variabelnya ini kan tentunya sudah ada nih apa yang ingin di apa ini di kita lihat di sini kan berarti setiap itu mengandung pertanyaan ya pak iya tentunya bu jadi intinya kita dapat mengetahui dari setiap ini jadi yang semua di dalam ini kita dapat mengetahui pengaruhnya masing-masing gitu itu kalau tanah satu arah dan dua arah mananya ini bu kalau untuk ini di dalam aplikasi Amos variable outputnya itu harus saling berhubungan kita tidak peduli itu hubungannya signifikan atau tidak tetapi itu dalam aplikasi ini itu harus kita kita lihat hubungannya gitu itu memang apa desain dari aplikasinya tetapi kalau di apa itu keuntungan di kita juga sebenarnya sebagai user kita bisa mengetahui setiap hubungan antar variable output ini sebenarnya kan kalau dalam penelitian kita hanya butuh ini variable output terhadap input variable input terhadap output kita hanya membutuhkan itu nah ternyata disini kita dikasih bonus ini kita bisa mengetahui jadi ini nilai plus untuk membuat laporan kita memiliki nilai plus itu itu yang menjadi nilai plus nya disem dibandingkan dengan olahan regresi seperti itu kalau diregresikan kita memang mengetahui setiap variable ini nya gitu kalau dalam ini nya dalam aplikasinya simple karena ini juga mungkin kan saya kan membuat ini kan dalam data yang sudah baik data yang sudah saya ini saya sudah setting nah kalau nantinya data ibu dan bapak kan kadang-kadang ada yang di itu di kolomnya ada kosong di ini ada kosong nanti itu akan kelihatan di itunya jadi olahannya nanti tidak bisa nanti kelihatan di di itunya di toolnya itu nanti ada pemberitahuan langsung di bagian X3 X33 ada data yang tidak itu yang tidak credible nanti akan muncul di situ jadi kita tinggal lihat kolom X33 itu apa dimana kesalahannya seperti itu jadi ini tidak berlaku autokorelasi atau tidak berlaku semuanya kalau dalam pemodelan ini bisa kita ini bisa kita sambungkan tetap bisa disambungkan tetapi kan itu butuh itu juga kan bu butuh pelajaran lebih lanjut lagi untuk menyambungkan itu tapi untuk interpretasinya model ini memang model ini dibuat untuk itu tadi seperti itu untuk mengetahui hubungan antar variabelnya seperti apa gitu untuk pengolahan data di awal kan sebelum kita masukkan data itu kan tidak bisa dari Excel kan harus dari SPSS ya memang iya kalau di di SEM ini di AMOS ini filenya harus bentuk sub nah kalau kita kan kadang-kadang kan kalau misalnya gini saya ambil ini nah save file nah kalau saya tidak install SPSS kan ini kan jadinya tidak ada nih model save jadi kita harus membuat model save-nya di SPSS bisa pinjam dari teman tetangga atau teman yang lain yang punya SPSS nanti dikirim via flash disk ke kita atau bagaimana seperti itu mungkin itu untuk pemodelannya bagaimana Bapak Ibu kita ada dua studi kasus satu memang kasusnya simple tapi saya rasa kalau memang Bapak Ibu mengikuti yang ini sudah sama langkahnya tetap sama kalau ada yang perlu kita merapikannya tadi gimana katanya merapikan tadi gimana kok merapikan oh iya untuk merapikannya ini kita klik ini dia sampai merah seperti ini kita atur sesuai dengan kebutuhan konsumen nah begitu nanti kita bisa buat dalam kita bisa rangkai seperti bintang lima atau gimana kalau kita telatkan bisa saja kita rapikan sambil merapikan Pak mau nanya ini angka-angka ini apa namanya Pak kalau di korelasi kan ada koeficien korelasi atau regresi koeficien regresi ini koeficien apa namanya Pak atau tidak khusus sama aja kalau di sini ini pengaruh pengaruh ini jadi nanti kan kita kan ini punya nilai 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 probability di sini 0,05 di loading faktornya kalau kita masukkan ke dalam tulisan kita kan harus memasukkan itu jadi sesuai dengan loading faktor ini kita kita interpretasikan yang yang mana nilai nilai P nya ternyata 0,09 hal ini lebih besar dari tetapan dan selanjutnya seperti itu ini mengeluarkan koeficien determinasi tidak ya tidak bu nah tapi di sini ada ini ada pengaruh total kita bisa kalau kita lihat text nya aduh nah ini di sini kita bisa melihat kita kan tadi jadi yang tadi itu tinggal kalau memang ibu ingin melihat itu nanti pilih di sini di outputnya tadi nanti bisa kita lihat gitu bu untuk interpretasinya kan seperti ini kan ini sudah ada standar pengaruh totalnya pengaruh total dari masing-masing variabelnya terhadap variabel yang lain nah ini seperti ini nanti bisa kita baca nah ini kan kita kan pengaruh langsung kan bu nah ini ada pengaruh langsung jadi ini kan ada lima variabel ini pengaruh langsung jadi kelihatan kalau memang nanti kita ini jadi dalam sem ini nanti mungkin ada apalagi ada dua variabel output gitu kan bu atau tergantung penelitian kita lah seperti itu nah ini itu akan diketahui disini di pengaruh langsungnya ini nilai-nilai pengaruh langsung masing-masing variabel ini terhadap y untuk melihat signifikansinya itu ya bagaimana mungkin seperti itu karena simple juga sebenarnya tetapi ya memang harus ini harus agak agak sabar sedikit gitu enggak sampel ini kita kan tinggal membaca dari masing-masing variabel jadi ketelah tinggal kesabaran kita saja ini ada berapa variabel ada 20-30 variabel nanti kita baca bisa langsung total semua secara keseluruhan bisa gitu tapi kan kalau dalam laporan kan tentunya nanti akan dibutuhkan laporan ini semua pengaruh variabel yang setidaknya yang signifikan lah seperti itu enggak mungkin ya terjadi antar indikator berkorelasi itu bisa jadi bisa enggak seperti itu jadi tergantung ininya kita tergantung datanya kita nantinya kan kita kan punya data nah kalau memang datanya kita apa datanya kita memungkinkan itu untuk ada korelasinya itu kenapa tidak gitu akan kelihatan nantinya jadi kalau memang dia setiap input ini mempunyai korelasi gitu nanti disininya ini akan lebih apa lebih besar dari standar ininya standarnya apa pak 0,05 kita kan punya data ini ini ada lima variable yang ingin kita ini yang ingin kita teliti gitu yang ingin kita tahu pengaruhnya terhadap kepuasan seperti itu kalau ingin tahu misalnya dari variable X1 mempengaruhi terhadap apa namanya outputnya itu dari yang mana dari yang X1 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 X2 itu caranya begini nah ini ya dilanjut bu dilanjut aja bu ya kan jadi itu misalnya oh ya ada pengaruhnya k dari input X2 ke Y misalnya ke output nah yang menyebabkan pengaruh itu yang mana itu kan bisa dari yang X21 X22 X23 itu tahunya yang mana yang paling besar pengaruhi nah tadi kembali ke prinsip awal kita semakin besar nilainya tetapan tetap ada tetapi semakin besar nilainya itu memiliki pengaruh yang lebih tinggi lagi gitu nah ini kan kita tahu ini bu nah nilainya kan ada nih setiap ini setiap faktor ini kan ada nilainya nanti karena nah ini nah ini kan nilainya satu berarti kita lihat saja kenapa berarti ini kan signifikan ini bu terhadap ini terhadap X1 nah kita lihat dengan data kita apakah ini variabel ini ini memang signifikan mempengaruhi ini mempengaruhi pelayanan kan untuk mengukur pelayanan kan tentunya banyak variabel kan variabel ABCD misal variabel A apakah variabel A ini signifikan dalam ini dalam membobot pelayanan itu kan bisa kita tahu dari data yang kita punya itu nanti itu kita bisa ketahui nah biasanya sih ini tiap variabel memiliki signifikansi tapi mungkin ada kasus-kasus khusus itu bisa kita temukan kalau dia nilainya di bawah 0,05 dia tidak terlalu signifikan jadi nanti bisa kita temukan di data kita masing-masing seperti itu Pak yang kita masukkan ke paper kita gambar ini gitu ya Pak ya iya gambar ini akan masuk iya ini akan masuk jadi kan untuk di metode kita kan memasukkan ini nah kita kan metode kan merancang model nanti inilah model ini model rancangan kita kan nanti dirapikan lah misalkan kalau dalam rancangan model kan ini tidak usah masuk ini tidak tidak usah masuk ini tidak usah pokoknya hubungan yang apa hubungan antar variabel itu tidak tidak perlu kalau dalam metode penelitian kan itu tidak perlu dimasukkan ke dalam metode itu yang penting kan dalam metode itu kita menampilkan kontennya variabel input mana saja yang memiliki pengaruh terhadap output nah ternyata apa variabel input inilah yang akan kita olah di dalam model untuk mendapatkan hasil dan itu tidak boleh dipotong potong ya satu kesatuan ya satu kesatuan nah seperti itu mungkin bagaimana Bapak Ibu sekalian silahkan Bu ini ini kan satu model ya Pak iya benar Bu satu pemodelan modelnya sendiri yang berupa persamaan kita bisa lihatnya di mana Pak ini Bu nanti kalau kita mau melihat hasil hasil ininya dari sini view text aduh loading estimate kita pilih estimate nah ini kan sudah banyak nih ini kan ada di tabel kalau kita pakai SPSS juga kan ini pasti adalah gitu banyaklah konten-konten yang apa yang kita sesuai dengan kebutuhan kita saja nanti kalau kita mau melihat pengaruh totalnya kita cari yang pengaruh total kalau kita pengaruh kita mau melihat pengaruh langsungnya kita cari yang pengaruh langsung langsung seperti itu jadi kita ngambil sendiri ya angka-angka yang mau yang yang sesuai keinginan kita gitu ya iya Bu nah kan selera masing-masing konsumen kan beda-beda Bu masing-masing pelanggan kan memiliki selera masing-masing sesuai dengan data kita ini tadi jadi sesuai itulah sesuai keinginan kita lah seperti itu Bu terima kasih Pak elekosantanya yang mana Pak nah untuk ini untuk kan kita kan tadi kan ada error tuh nah kalau kita ingin mengetahui model kita ini fit atau tidak kita lihat ini probability-nya kalau probability-nya ini lebih dari 0,05 berarti ada yang salah dengan model kita gitu perlu kita perbaikin lagi nah untuk memperbaiki aduh ini kan modelnya yang sudah untuk memperbaiki modelnya lagi kita nanti ini kita masuk untuk melihat model yang salahnya kita masuk ke ini tadi view text modification nah ini kan ada error kita lihat error mana yang paling sering muncul dan nilai error mana yang paling besar gitu Bu nah misal nanti di errornya nanti muncul error yang ini error 7 muncul banyak dan nilainya itu besar misal 15 nah itu nanti kita kan sudah dapat tuh error 3 ternyata yang yang ini yang bermasalah nah itu bisa kita hapus bisa tidak tergantung itu tergantung kebutuhan kita itu mau ditonjolkan errornya yang mau ditonjolkan masalah yang ingin kita tonjolkan di penelitian ini atau kita untuk ini mengapakan bahwa memang benar ini hubungannya ini signifikan gitu masing-masing travel ini memang benar hubungannya signifikan seperti itu itu tergantung sesuai dengan desain penelitian kita nantinya tapi kalau misal tadi error 3 nah kita cari error 3 ini kan error 3 nah ini kita hapus nanti untuk menghapusnya kembali lagi ke sini klik yang ini nah ini kita hapus nah kalau saya hapus nanti data kita jadinya tidak bisa diolah lagi seperti itu tapi tetap apanya sih langkahnya dari sini hapus ini dihapus gitu bagaimana Bapak Ibu sekalian agak terlalu membosankan memang dalam semi bukan bosan Pak masih ada yang gak oh gitu perlu latihan dan memahami betul Bu ya boleh Bu ditanyakan atau bagaimana Bu kalau misalkan nilai C square-nya itu besar gitu ya soalnya saya pernah coba tapi nilai C square-nya sampai ribuan itu gimana Pak jadi nilai C square ini oh ini saya ini saya masukkan jadi nilai C square itu Bu disarankan semakin kecil semakin baik tetapi C square tidak signifikan mempengaruhi model C square tidak signifikan saya pernah beberapa kali di bootstrapping gitu tetap aja tidak berubah banyak kalau di dalam model ini kan kita kan ingin mengetahui ini ya Bu nah ini bisa kita kita tampilkan juga kontennya tetapi kalau Ibu baca jurnal-jurnal tentang SEM dan yang berkaitan dengan SEM pet analysis atau SEM SEM apa gitu ada yang juga menggunakan LISREL PLS nanti yang ditonjolkan disitu ini model kita ini nah ini hanya untuk bahwa mengapakan menandakan model kita ini fit gitu layak untuk diinterpretasikan seperti itu sebetulnya apa sih bedanya AMOS PLS SEM LISREL sama itu olahannya tetap SEM tetapi aplikasinya beda ada yang pakai aplikasi LISREL ada yang PLS ada yang AMOS sama saja sih kontennya cuman kan kalau AMOS itu lebih simple untuk pemula itu sangat disarankan untuk pakai AMOS AMOS saja dulu ini tadi AMOS ya iya AMOS lebih simple dan banyak juga yang memakai AMOS gitu karena memang simple dan gampang di install kalau path analysis itu path analysis itu beda lagi bu kita ingin mengetahui jalurnya kita ingin mengetahui tetap tapi tetap bisa kita bisa pakai ini pakai AMOS juga bisa kita lihat jalurnya nanti disini ada lagi satu variable itunya variable yang akan kita ukur seperti itu jadi kan misal kalau dalam pelayanan itu untuk menunjang karir karyawan itu yang utamanya itu adalah bonus dan satu lagi misalnya apa semangat kerja gitu nah kita ingin mengetahui banyak variable lah dalam itu dia itu terhadap bonusnya bagaimana dan terhadap semangat kerjanya bagaimana gitu nah kita dapat jalurnya disitu nanti itu keluar dalam bentuk gambar juga ya dalam bentuk model seperti ini juga tapi di PLS nanti kita bisa membuat warna dan ini bisa diwarnai lebih bagus lah seperti itu tapi untuk list PLS itu install installannya kalau kita beli ini beli yang dari itunya sangat mahal juga dan jarang jarang saya temukan ini ya cracknya jarang karena SPSS lengket lengket di AMOS kan SPSS kan banyak crack-crackannya jadi kita gampangnya pakai AMOS saja supaya tidak usah ini tidak usah terlalu banyak biaya Pak Ando berarti kalau misalkan outputnya lebih dari satu itu pakai part analisis mungkin ya bisa kita tinggal ini ya tinggal desain kita kita ingin mencari jalurnya seperti apa gitu nah atau kita pakai struktur equation juga bisa kita ingin mengetahui masing-masing variabel pengaruhnya itu tetap bisa jadi sebenarnya PET dan Sam ini bersaudara bersaudara tetap sama pengolahannya tetap sama langkah-langkahnya juga sama cuman bedanya nanti kalau di PET kan kita harus menginterpretasikan jalurnya bagaimana gitu nah kalau disini kan kita langsung saja pengaruhnya ini ke sini bagaimana ini ke sini bagaimana nah ini ke sini ternyata ada pengaruh seperti ini dan efeknya ke sini pengaruhnya segini misalnya 0,09 ke output kita gitu bagaimana Bapak Ibu sekalian karena untuk menghemat waktu kita juga di Anvis ini kita membutuhkan waktu banyak juga kalau memang ada pertanyaan boleh nanti pribadi ke saya juga atau mungkin kalau masih apa satu pertanyaan lagi bisa kita diskusikan bersama disini oh baiklah mungkin sudah ini ya sudah agak agak-agak membosankan ya Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian jadi ini saya kembalikan ke ini saya kembalikan ke moderator jika ada pertanyaan tentang SEM nanti bisa kontak pribadi ke saya dengan senang hati nanti kita bisa saling membantu seperti itu Bapak Ibu sekalian terima kasih saya serahkan kembali kepada moderator terima kasih George George apakah sudah bisa terima kasih silakan kepada Pak George dipersilakan semangat Bapak Ibu sekalian jadi untuk selanjutnya kita tuh masuk ke Unpaste nah Unpaste itu saya screen dulu sebentar sudah jelas suaranya kalau begini bagaimana jelas cek cek kecil Pak kecil Pak kecil Pak suaranya harus dipenggang boleh Pak oke bisa ya ya dekat dikit Pak Nenggolan mana kecilnya oke nah jadi tadi kita sudah membahas Paji nah sekarang kita membahas Unpaste nah Unpaste itu sebenarnya itu kepanjangan dari Adaptive Neurofage Interface System nah sebenarnya di situ di Unpaste itu ada yang sudah dibilang Parzon ada Neural Networknya ada juga Fajinya nah sebenarnya untuk step Unpaste itu dia hampir-hampir sama dengan Faji tapi ada beberapa metode sebelumnya yang harus dilakukan untuk masuk ke Fajinya gitu nah saya mulai Tuan Faji nah tapi kalau misalnya kalau misalnya dia Unpaste dia itu sebutnya namanya Unpaste Edit perintahnya kita ketiknya di comment window seperti ini nah berikut adalah Unpaste interface Unpaste interface nya nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu lupa gitu untuk perintahan interface nya Bapak Ibu juga bisa mengeceknya disini Bapak Ibu di di ini di maaf di 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 kita pilih dia kita kita pilih dia yang Unpaste kita ketik Unpaste Unpaste oh maaf kita ketik juga Faji kita ketik kita ketik juga Faji tapi disini kita pilih yang Neural Faji Neural Faji Designer nah ini Neuro jaringan kira-kira begitu Pak Bapak Ibu kalian untuk interface nya nah untuk pertama kita masuk ke studi kasus pertama dulu nah bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian untuk studi kasus nya ntar nih jadi sekolah sebuah sekolah ingin memberikan beasiswa kepada peserta didiknya karena belum memiliki aturan yang baku mengenai peseratan seorang siswa menerima beasiswa atau tidak sekolah itu mengadakan riset kepada sekolah lain dengan mengambil data siswa yang menerima beasiswa dan tidak menerima beasiswa nah untuk studi kasus ini harapannya mendapatkan knowledge atau pengetahuan dari data tersebut sehingga dapat diterapkan ke dalam suatu aplikasi sistem pendukung keputusan yaitu Unpaste nah jadi nanti untuk sebenarnya bedanya sama Faji itu Anfes itu kita memerlukan data ini data matrix maksudnya data matrix itu yang untuk kolom pertama itu adalah kolom untuk variable IPK kalau misalnya untuk studi kasus tadi kan kita inputnya itu adalah IPK dan tingkat kemiskinan dan outputnya adalah perolehan beasiswa nah disini untuk IPK itu IPK itu dia dari rating dari 0 sampai 4 tingkat kemiskinan disini saya membuatnya dari 0 sampai 4 nah untuk prolehan beasiswa ini itu hanya 2 1 dan 0 artinya tidak dapat atau dapat gitu kira-kira begitu jadi kita untuk Anfes itu kita memperlukan data matrix seperti ini yang IPK begini tingkat kemiskinan seperti ini dan prolehan beasiswa seperti ini nah jadi untuk ini kita itu harus nge-plotnya ke notepad kalau kalau Bapak Ibu tahu notepad ini saya sudah saya sudah ini saya sudah menulis di notepad nih seperti ini sama ya aduh maaf sama ya Bapak Ibu ya ketampilan enggak tampil ya mungkin mungkin loading lambat apa sudah kelihatan notepadnya Bu Bapak Ibu kelihatan Pak sudah kelihatan ya disitu ada jadi yang untuk di notepad itu seperti ini aja Bu isinya Bu isinya sepertinya aja yang kolom pertama itu adalah IPK kolom kedua adalah tingkat kemiskinan dan kolom ketiga adalah keputusannya kira-kira begitu Bapak Ibu nah nanti yang file txt ini diperlukan untuk processing unpiece-nya datanya harus di notepad ya Pak enggak bisa di word gitu datanya itu bisa di bisa di ini bisa di notepad atau enggak di XL maaf di XL saya karena lebih mudah aja karena di notepad aja Bu jadi agak 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 ribet gitu ngambil buka spreadsheet-nya Bu kan kalau notepad kan lebih cepat Bu ya membukanya Bu ya nah kita lanjutkan saja ya jadi jadi di unpiece itu dia itu perlu data training nah data training tadi itu kita jadi si sekolah tadi itu kan dia mengambil data studi banding dari sekolah lain nah data latih tadi itu yang tadi itu yang dari ke beberapa mahasiswa tadi nah kita load data tunggu kita tunggu kita pilih ini tipe-nya tipe training from file file karena file txt nah jadi saya simpannya di unpiece di beasiswa nah ingat kan dia kelihatan ya tadi kan kita nyimpannya .txt karena notepad kita klik yang all file aja all file biar kelihatan semuanya nah ini dia latihan data open sudah kelihatan ya ada yang training datanya yang seperti lingkaran-lingkaran itu nah itu nah itu ya gimana nah jadi ini udah dia plotting plotting tadi jadi disini untuk sumbu y itu output sumbu x itu adalah data set index nah jadi untuk kasus ini saya membuat jadi disini ada kolom kedua adalah generate fees nah generate fees ini apa untuk grid partitionnya itu untuk ini jadi contohnya untuk IPK itu dikatakan dia kurang maksudnya IPK dikatakan dia kurang pandai sedang atau pandai nah kan tadi kan dia masuk matriks kolom pertama berarti kita bikin dia contohnya tiga nah untuk matriks kolom kedua disitu ada yang misalnya dia ada miskin sedang atau kaya gitu kita bikin tiga juga nah 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 untuk yang simpel aja kita bikin yang 3MF nah sebentar ini 3MF itu segitiga 3MF itu trapeziun ini nanti bisa di ini aja bisa di di searching aja bagaimana untuk simbol apa fungsi-fungsi ini nah kita tapi untuk yang sekarang ini pakai 3MF triangle triangle 3MF nah kita pilih yang empty fatile nya itu adalah linear kita pilih ok sudah nah sampai sini sampai sini sampai step ini kita bisa melihat neuronya jaringannya bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arjon yaitu kita bisa melihatnya di structure nih tadi sudah dikatakan Pak Arjon jadi disini adalah dua input dan masing-masing input itu memiliki tiga kelas lagi yaitu misalnya kalau yang IPK itu adalah dia kurang pandai sedang atau pandai kalau miskin kalau misalnya tingkat kemiskinan miskinan dia memang miskin sedang atau kaya kira-kira begitu nah bedanya tadi sama yang Faji bedanya sama yang Faji ini disini ada bacaan rule ya Bapak Ibu nah jadi sebenarnya rule nya itu sudah terbentuk kita tidak perlu membuat rule lagi dia sudah semua saling melengkapi makanya nanti rule nya itu dia ada sembilan kalau bisa Bapak Ibu lihat dia sudah lengkap gitu nah kita pilih ini jadi bisa menjadi implementasi juga nanti untuk sebuah ini sebuah penelitian juga nah terus nanti disini kolom ketiga itu adalah train phase nah kita pilih yang hybrid nah untuk epoch itu arti epoch itu adalah iterasi atau perulangan jadi kita pilih iterasinya disini 10 saja dan error tolerance nya itu artinya adalah berapa sih yang kita tetapkan sebagai nilai error nya jadi kalau misalnya udah kalau data itu kalau di train dia menuju 0 maka data itu adalah data yang valid kalau misalnya error nya tinggi berarti datanya tidak valid tidak cocok untuk digunakan untuk klasifikasi memakai unface kira-kira begitu atau pemodelan pemodelan data di notepad pemodelan data matrix nya mungkin ada yang bermasalah mungkin bisa di filter juga nah disini kita train aja nah disini ada dia lambang ini bintang makin lemah makin lemah makin turun ini artinya data itu dia di di iterasi pertama dia memiliki nilai error sekitar 2 diantara ini 2,4 dikali 2,4 mikro mikro 2,4 mikro nah dia seterusnya sampai dia mencapai 0 nah disini dia sampai mencapai 0 tapi dia belum sampai 0 kan nah kita bisa menaikkan iterasinya kita bikin iterasi sampai 40 kalau misalnya saya naikin ini sampai 100 mungkin dia sampai dia nanti datar dia Bapak Ibu datar nah artinya itu kita tidak perlu membuat iterasinya sampai 100 cukup sampai 40 saja karena kan untuk proses iterasi ini karena ini kan datanya ringan proses iterasi ini ini sebenarnya sangat sangat apa ya sangat sangat apa ya sangat harus kita minimisasi gitu supaya nanti untuk pengambilan apa mendapatkan hasilnya itu tidak membuat laptop kita hang gitu kira-kira begitu nah setelah ini kita itu bisa ini bisa bisa testing data testing data yang tadi Bapak Arjun yang bilang tadi kalau misalnya data kita fail atau enggak kita load data memakai data check tadi kita test now nah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian bahwa misalnya datanya itu adalah data yang valid jadi ini adalah data yang sangat cocok untuk diklasifikasi memakai arm face kira-kira begitu disini bulat itu adalah training data yang bintang itu adalah face outputnya nah setelah sampai sini adalah proses unface nya sudah selesai proses neuronnya sudah selesai selanjutnya kita masuk ke tahap paginya yaitu adalah edit face member function nah jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau yang misalnya disini kita itu tidak perlu meng setting setting lagi apa namanya membuat segitiganya bagaimana bergeser kemana dia itu sudah sudah diprogram oleh si neuro tadi Bapak Ibu sekalian jadi kita cuma disini hanya untuk mengganti nama namanya saja misalnya tadi kan maaf mungkin tadi stepnya terlalu kejauhan mungkin dari sini dari face properties nah tadi kan face properties tadi kan disini ada input adalah IPK kita klik saja IPK untuk stringnya yang kedua kita bikin namanya tingkat kemiskinan dan ketiga yaitu adalah keputusan keputusan beasiswa kita bikin keputusan saja keputusan nah seterusnya kita lihat di ini di member function tadi nah keunggulannya dari keunggulannya dari Faji yaitu ini kita tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan member function kita tidak perlu jadi kita sebenarnya member vaksin itu sudah diolah oleh si training data tadi yang di neuro tadi nah tadi IPK misalnya ada IPK nya dia IPK nya kurang ada IPK nya maaf IPK nya dia dia harus di klik dia di klik sampai dia merah IPK nya sedang dan IPK nya bagus nah selanjutnya ada tingkat kemiskinan yaitu misalnya dia miskin maaf miskin kita bikin miskin kita bikin dia sedang sedang saja dan kita bikin setunya lagi apa namanya kaya nah nah untuk outputnya sendiri outputnya sendiri kita tidak perlu membuat sebuah parameter tadi jadi outputnya itu langsung dia fungsi nanti jadi hasilnya nanti angka bisa kita lihat disini nih oh iya sebelum itu bisa kita lihat rusnya nah kalau misalnya di Faji kalau misalnya tadi kalau misalnya tadi di Faji rusnya itu dia itu kita harus ngebuat sendiri disini masih kosong kalau di Faji tadi tapi kalau misalnya dia di unfish kalau dia di unfish dia itu sudah otomatis 9 nih 9 rus jadi kalau misalnya dia ini ada yang kurang tingkat misalnya IPK nya kurang tingkat kemiskinan kurang maka untuk sana 1 untuk fungsi pertama ini untuk fungsi kedua ketiga keempat sampai 9 kira-kira gitu nah sampai sini untuk untuk metode unfish nya sudah selesai ibu bapak ibu sekalian nah untuk kita melihat apa namanya melihat hasilnya sama seperti Faji tinggal view pilih rules nah bisa kelihatan ya bapak ibu sekalian nah misalnya nih kalau misalnya IPK saya misalnya contohnya IPK saya cuma dapat 2,5 tapi misalnya nih disini tingkat kemiskinan itu dari 0,8 sampai 4 itu artinya kalau semakin kelihatan dia tingkat kemiskinan berarti miskin kalau ini semakin kaya gitu ya misalnya saya itu orangnya sedang-sedang aja nah bagaimana keputusannya 0,9 nah 0,9 itu sudah menghampiri satu maka artinya saya menerima beasiswa kira-kira begitu bapak ibu sekalian apakah teknik untuk pertanyaan ini bisa maaf prof suaranya kecil jadi saya kurang mendengar prof maaf prof sekali lagi tadi prof tadi ngomong ya prof ya prof baharudin tidak tidak oh tidak prof ya oh maaf prof saya dengarkan aja oke oke prof terima kasih oke mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk ini mungkin ada yang ingin mau diperjelas mungkin untuk teori anvisi ini barangkali penguatannya sambil belajar di rumah barangkali Pak Nenggolan tapi tolong dikasih kesempatan untuk discuss perpribadinya masing-masing Pak barangkali oh iya iya Pak iya Pak siapa nah saya kasih juga di sini nanti nah kan mungkin yang tadi Bapak bilang kan yang tadi saya bilang kan jadi sistem ini bisa dibuat sebuah aplikasi nah saya akan membuat sebuah aplikasinya mungkin ya Bapak Ibu saya sudah membuat sebuah aplikasinya berdasarkan berdasarkan data tadi ini sudah saya buat ini codingannya sudah saya buat nah nanti saya akan berikan codingan ini kepada Bapak Ibu sekarang supaya bisa menjadi sebuah sebuah pelajaran juga ya nah di sini tinggal kita kita klik editor kita run atau tekan F5 aja change folder nih bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian di sini ada ada aplikasi untuk apa namanya untuk mengetahui dia memperoleh beasiswa atau tidak misalnya nih tadi indeks indeks prestasi saya tadi berapa misalnya cuma 2,5 ya IPK saya ya 2,5 nah tingkat atau nggak IPK saya 3 aja deh 3 misalnya 3 nih nah tingkat kemiskinan saya misalnya 2 saya dapat beasiswa atau nggak sih ya oh rupanya saya mendapat memperoleh beasiswa nah jadi maksudnya untuk tingkat kemiskinan itu semakin dia menurun angkanya dia semakin miskin kalau semakin tinggi angkanya dia semakin kaya gitu jadi kalau misalnya dia dalam kalau kata-kata IPK 3 itu dalam kata dia bagus sedang lah dan tingkat kemiskinan itu saya termasuk sini masuk miskin nah jadi kalau misalnya kayak gini berarti saya mendapat logika yaitu memperoleh beasiswa jadi kayak gini Bapak Ibu sekalian kira-kira kira-kira begitu untuk contoh aplikasinya nanti bisa diubah menjadi sebuah aplikasi Bapak Ibu coba diubah yang hasilnya tidak dapat ini kan 3-2 oke misalnya indeks prestasi saya misalnya saya udah saya kurang pandai misalnya dapat IPK 1 tapi saya kaya ini saya kaya kaya misalnya staksnya 3,5 deh tingkat kekayaan saya nah kita klik nah saya tidak memperoleh beasiswa begitu Ibu nah jadi jadi aplikasi ini sebenarnya bisa dibuat advance Bapak Ibu sekalian tergantung kitanya sebenarnya yang aplikasi ini cuma aplikasi dasar ayu sih yang saya buat kira-kira begitu Bapak Ibu kodingannya manual ya Pak ya untuk kodingannya itu sebenarnya manual Bapak Ibu jadi untuk untuk yang tadi untuk yang membuat interface seperti ini Bapak Ibu kita sebenarnya disuruh mendesain kembali disuruh desain lagi dengan cara klik guide G-U-I-D-E klik guide nah klik guide baru kan tadi kan mana ya ini create new create new GUI oke nah disini nih disini kita membuat interface seperti ini mau dia misalnya disini ada dia edit text edit text untuk nilainya atau static text untuk dia stringnya misalnya disini tadi dia diganti string string misalnya dia index prestasi nah kayak gini Bapak Ibu nah disini jadi disini ada dia ini kalau dia string dia namanya static text yang ini namanya edit text yang ini judulnya ini juga namanya static text nah untuk yang ini ini namanya push button push button push button yang ini nah ya ini seperti ini nah ini kalau di klik nanti dia mendapat logik apa mendapatkan hasil nanti kira-kira begitu Bapak Ibu nanti bisa nah ini saya ada contoh bisa lihat bagaimana pelancang tanaman yang terkontak mengisi tutup radio api begini ya Pak dan loga pedal ya jadi begini nih Bapak Ibu sekalian ini saya udah inilah inilah sebelum menjadi sebuah aplikasi dia seperti ini Bapak Ibu nah inilah dia nah untuk nanti mendapatkan codingan yang seperti ini yang ribetnya seperti ini dia tekan ini Bapak Ibu tekan edit maaf sebentar view klik view baru klik editor nah dia untuk codingannya itu sudah terbuat sendiri Bapak Ibu sekalian untuk codingannya sudah terbuat sendiri Bapak Ibu sekalian nah tinggal di running saja Bapak Ibu di running change folder nah keluar ya Bapak Ibu nah jadi sebenarnya untuk membuat aplikasinya itu juga mudah Bapak Ibu untuk membuat aplikasi Anvish nya nah jadi kira-kira begitu kalau misalnya untuk Anvish kalau misalnya dalam yang studi untuk biaya siswa nah saya juga ada contoh contoh misalnya 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 saya juga ada contoh tentang cara hujan saya buka dulu interface Anvish nya nah oh iya sebelum itu kita lihat dulu kita lihat dulu ini nya nah disini disini saya mendapatkan tabel tabel dari ini dari sumbernya dari situ bisa dilihat dari ini dari Kabupaten Nombok Barat nah jadi bisa dilihat disini disini tuh ada sini bulan ada temperatur rata temperatur raya Celsius rata rata kelembapan persen tekanan udara milibar tempatan angin kenot arah angin hari hujan curah hujan dan persen daya sinar matahari nah data ini yang tadi saya bilang dia bisa ini kan bentuknya sel tapi saya buatnya juga bisa boleh di dalam bentuk notepadnya juga nah saya sudah buat dalam bentuk notepadnya seperti ini Bapak Ibu nah jadi di kolom di kolom pertama ini adalah kolom untuk temperatur raya Celsius untuk kolom kedua yaitu untuk kelembapan persen kelembapan untuk kolom ketiga yaitu adalah kecepatan angin kolom keempat dia adalah tekanan udara dan kolom kelima adalah penyinaran matahari berapa persen penyinaran mataharinya dan kolom keempat itu adalah kolom outputnya kolom yang ini kolom si curah hujannya jadi nanti untuk matriks unfish itu disitu dia juga harus dimasukin kolom input dan kolom output nah kolom output itu terletak paling kanan yang disini nih kira-kira begitu Bapak Ibu nah coba saya jalankan ya Bapak Ibu memakai face saya close dulu mungkin biar gak terlalu berat kita klik lagi unfish edit kita klik lagi unfish edit kita load data nah tadi kan datanya betul TST ya sudah betul di curah hujan kita bikin all file nah ini dia nah begini plotnya nah sama juga konsepnya sama seperti sama seperti tadi dia pakai generate face dia 333 baru dia di train ini tadi 3 maaf dia misalnya ada 10 nah structure juga bisa dilihat Bapak Ibu sekalian nih jadi disini disini tuh inputnya ada 5 dan masing-masing memiliki 3 kelas nah ini juga bisa diganti-ganti Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu pengennya temperaturnya cuma panas dingin dong bisa aja diganti disini Bapak Ibu jadi ini kan berarti kalau panas dingin berarti 2 kita klik aja 2 disini atau disini pengen berapa gitu 4 bisa juga kita klik oke aja oke train now baru kita lihat structure-nya nah lihat structure-nya disini ada 2 kan Bapak Ibu yang lainnya 3 kira-kira begitu Bapak Ibu nah sebenarnya juga saya sudah sudah buat sih untuk curah hujan tadi tadi untuk input pertama dia ada temperatur input kedua tadi ada dia ada temperatur ada kelembapan ada tekanan udara ada persenan penyiraan matahari kira-kira begitu dan outputnya itu adalah curah hujan bisa kita lihat view rules agak lama ya mungkin lagi sedang proses Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa aja ditanyakan didiskusikan nah disini disini kelihatan nih banyak banget nih rules-nya nih misalnya untuk suhunya misalnya 32 celsius aduh ini ngelag banget ya tapi outputnya hampir sama ya outputnya outputnya yang ini outputnya yang ini Bu bentuknya Bu ya outputnya yang biru yang biru keputusannya ini nah itu kan hampir sama enggak Bu ini tuh ditarik ke bawah sebenarnya beda Bu ini karena karena saya ngelag Bu jadi ini tuh dia tuh makin lama makin kesini Bu sampai menuju ke menuju ke kanan Mungkin karena dia ngelag ya Ibu mungkin untuk interfaces seperti Faji mungkin kalau misalnya ini kan karena dia apa namanya karena dia terlalu banyak datanya jadi agak susah jadi kita bisa mencari mendapatkan hasilnya itu dari perintah dari command window kita clear dulu kalau misalnya kayak gini busik oke bisa nah jadi kita sama kayak yang tadi fish ini kita klik aja ini tekan F2 oke dot fish nah dibikin kayak dibikin ini supaya ini gak kelihatan komennya baru disini dia disini 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 kita masuk ke processnya baru terus dia out out eval fish nah ini artinya ini tuh ada lemak kayak gitu nih ini kita masukin parameter tadi parameter tadi nah misalnya kita bikin ini ya dari sini nih dari sini nih misalnya kita bikin ya misalnya untuk untuk suhunya dia 27 dia 8 untuk tingkat kelembapannya 83% kekuatan anginnya dia 2 knot tekanannya dia 1013 ini apa namanya milibar baru dia ke kepercayaan cahayanya berapa nah outputnya ini 193 nih ya outputnya 193 kita coba ya mungkin saya gini deh nah saya gini nah ok berarti setelah 27 27 spasi 83 spasi 2 spasi 1000 misalnya 1013 nih 1013 1 1 kita samain lagi nih apa hasilnya sama kita enter nah hasilnya 192 999 artinya disini bahwa untuk program unfish nya itu memang tidak mungkin tidak mungkin hasilnya itu 100% sama gitu tapi disini artinya dia sudah menghampiri menekati gitu hanya dikasih 0,1 dia sudah mencapai 193 gitu kira-kira begitu Bapak Ibu untuk contoh kedua ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ditanyakan saja ini ini kalau bingung gitu ya kita nyoba-nyoba bingung itu terus bagaimana soalnya sehari penuh ini tadi banyak iya makanya Bu ini memang menggabungkan 3 metode mungkin tadi di Faji mungkin lagi semangat baru tiba-tiba ketemu Sam baru tiba-tiba ketemu Anfis mungkin Ibu susah menghafal Ibu jadi iya kan nyoba itu juga nanti kan ada recordnya nanti kami akan memberikan recordnya kepada Ibu nanti kalau misalnya Ibu nanti kurang paham mungkin nanti bisa chat saja personal ke kami ke instrukturnya stepnya yang misalnya yang memang belum paham atau bisa buka konsultasi di AC-FAS bisa nah disini saya juga ada pernah mengolah data ini data kusyoner rumah sakit Bapak Ibu sebentar saya coba bisa dilihat Bapak Ibu bisa dilihat Bapak Ibu sekalian disini saya memiliki data kusyoner dari rumah sakit tapi master datanya disini mungkin karena saya belum punya izin yang punya datanya mungkin saya langsung ambil kesimpulannya ini jadi bukti fisiknya itu jadi disini ada beberapa variable yang mempengaruhi outputnya nah disini outputnya itu adalah kepuasan Ibu nah disini variable inputnya adalah bukti fisik kandalan daya tanggap gamina dan empat ini yang tadi yang dibilang parjun yang untuk kepuasan Ibu itu dari kelima aspek ini nah nah jadi data ini bisa juga kita buat menjadi kita oleh di unpiece nah disini adalah hasil disini adalah hasil kusyoner hasil data berdasarkan kusyoner yang 33 26 31 nah yang disamping ini adalah hasil data dari unpiece sendiri nah disini bisa dilihat bahwa memiliki hubungan yang sangat dekat ya 33 dengan 33 koma 02 itu adalah selisih yang sangat sedikit nah makanya nanti dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa nanti untuk rata-rata yang dari rata-rata dari maaf rata-rata dari kusyoner tadi outputnya tadi itu adalah 29,46 dan rata-rata dari hasil unpiece yaitu adalah 27,18 0,18 0,957 ini tadi yang saya bilang misalnya dia datanya advance maka komanya itu bisa di belakangnya bisa lebih dari 4 gitu nah karena sangat liti nah untuk errornya itu errornya itu nanti ada nanti rumusnya mungkin bisa dicari juga di buku atau di jurnal errornya itu adalah rata-rata ini dikurang rata-rata ini per rata-rata ini nah jadi dapat didapat di sini untuk errornya itu adalah 0,077 nah untuk error segini itu termasuk adalah nilainya mungkin bagus karena nanti rate-nya itu adalah 92,26% kira-kira begitu Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai rate-nya gitu saya itu kata gini kenapa gak waktu muda dan kenapa gak waktu muda bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan mungkin karena ini sudah siang juga mungkin ya jadi gak concern juga sebenarnya Bapak ya gimana untuk jumlah responden itu ada batas minimalnya gak Pak kalau di Anvis nah untuk di Anvis itu jadi misalnya ini saya memiliki 200 data ini saya memiliki 200 data responden nah berarti untuk untuk menjadi disitu kan kita kan di Anvis itu memperlukan data lati dan data training nah data lati itu eh maaf data lati atau data lati dan data checking atau data ya data lati dan data checking nah data lati itu adalah bisa dibilang sebagai database nah database itu minimal itu sebagusnya sih setengahnya setengah dari data dari kesempatan data mungkin bukan gitu jawabannya Josh gimana Pak itu kita tanya ada batas responden gak ya gak ada mau banyak juga bisa sebenarnya cuma yang melatih itu data lati itu ya kita cek apakah kalau jumlah ini 200 atau 2.000 atau 10.000 gak masalah Bu data respondennya kan karena ini kan bisa data apa aja tidak hanya kalau kita menggunakan data itu kalau data sinyal itu kan bisa juga jadi ribuan data itu kira-kira jawabannya mungkin untuk sampai saya memberikan tiga contoh tadi tadi kalau udah dari dari beasiswa perahujan dan juga untuk datar ini rumah sakitnya kira-kira jika ada yang ingin menanyakan diskusikan lagi oke lah kalau misalnya kalau begitu tidak ada yang ingin menanyakan mungkin moderator atau parjol mungkin bisa menambahkan suaranya perang sekali mungkin untuk mungkin sampai sini aja Bu kalau misalnya satu boleh ya satu pertanyaan boleh ya silahkan itu dari tadi kan yang saya lihat kan datanya kualitatif terus ya kalau misalnya datanya kuantitatif itu apa juga ini kan 2 digit 2 digit kalau sampai banyak digit kayak pendapatan bareng bisa ya bisa Bu bisa 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 Bu kayak tadi Bu saya dapat yang tadi yang data untuk tekanan udara itu itu 1.300 sekian 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 itu bisa Bu oh iya oke terima kasih iya iya Bu mungkin karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari dari peserta mungkin saya balikkan saja ya ke ini ke moderator moderator ya moderator terima kasih kepada terima kasih kepada Pak George Stampo Bolon yang telah menyampaikan materinya tentang ANVIS dan sangat berguna sekali tentunya untuk pengembangan penelitian pada bagian pengolahan data kedepannya untuk Bapak Ibu terima kasih telah menghadiri workshop ini dari awal hingga akhir dan semoga teori dan praktikal yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk pengembangan penelitian Bapak Ibu selanjutnya saya Fering Firdaus Turnip dengan segala tim dan Pak Ritea yang telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan dan untuk pengumuman dan nanti data pengolahan dan beserta juga dengan tutorial-tutorialnya untuk Bapak Ibu yang belum sempat ataupun belum sempat menginstall ataupun mendownloadnya terima kasih dan saya ini sebelum ditutup Bapak Ibu ya ini bisa kelihatan ya nah ini nanti kalau kita mau tadi contoh itu jadi paper yang tadi ya itu udah jadi paper itu yang tadi dijelaskan nah ini dia jadi paper itu judulnya jadi seperti ini equality pregnant and childbirth using unkish method nanti dia jadi di diska ini ada di metodologinya nanti di penampilan di resultnya itu tadi itu kita tampilin yang diceritain tadi kita jelaskan disini nah ini hasilnya desainnya ini mempersifangsetnya ini hasil falsifikasinya 97 nah gitu kira-kira jadi penampilan datanya di paper book kira-kira jadi tampilan tampilan tadi akan menjadi bagian dari hasil untuk kita nulis paper begitu kira-kira gambarannya Bapak Ibu supaya kebayang oh ini telah dibuat nanti di dalam papernya jadi seperti apa gitu nah ini kita jelaskan gambar ini kita jelaskan artinya yang merah ini desainnya ini segala macam itu kira-kira selalu lebih Bapak Ibu tambahkan sedikit sebagai penutup ada menitanya sebelum ditutup ya tergantung request bu kalau kita siap-siap aja untuk melayani nanti kalau mau nanti mungkin lanjutan ini barangkali nanti bisa kita bikin misalkan kita bikin workshop sambil masing-masing bawa data kita bisa Ibu coba di rumah di workshop berikutnya kita evaluasi pengolahan data Bapak Ibu gitu loh jadi topiknya lanjutan itu adalah kita lihat pengolahan data misalkan berdasarkan data masing-masing bisa juga seperti setuju Pak setuju Pak cukup kira-kira Bu cukup ya dulu ya ini Bu Ayu masih ada ini Bu Ayu ini ini curiga saya Bu Ayu enggak ada ketemu lagi tanggal 1 ya Pak ya tanggal 1 untuk full paper Bu ya siap terima kasih silahkan ditutup terima kasih banyak ya demikian akhir dari workshop hari ini saya Verlin beserta panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri dan sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Bapak Ibu boleh dan nanti akan diberikan data dan lain-lainnya di grup WA ya Bu ya Pak terima kasih Pak nanti lain-lainnya akan diberikan via grup WA Amit ya ya terima kasih Bu terima kasih Bu terima kasih terima kasih kepada Bapak Moderator sama ya Pak paling terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih